Setelah itu, Kinfei yang tidak pergi kemanapun. Dia membutuhkan waktu tiga hari untuk membangun halaman. Ia juga membangun danau buatan di depan halaman. Sejak saat itu, Kinfei yang tetap di sini. Pada siang hari, dia memancing di tepi danau. Pada malam hari, dia bercocok tanam di halaman. Dia makan tiga kali sehari, hujan atau cerah. Hatinya yang kosong menjadi semakin terisi setiap hari saat dia menjalani kehidupan yang begitu damai. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Ledakan. Malam itu, level kultivasinya berhasil menembus battle scene bintang lima. Namun terobosan tersebut tidak mengganggu kehidupan damainya. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Dia seperti seorang pertapa yang hidup mengasingkan diri di hutan. Dia tidak memperhatikan dunia luar dan menjalani kehidupan biasa. Suatu hari, di pagi hari, seorang pria kekar dengan baju besi emas mendarat di langit di atas lembah kupu-kupu. Di mana dia melihat lembah kupu-kupu yang sunyi senyap, pria kekar berbaju besi emas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu di bawah. Ada ratusan mayat tergeletak di tanah dan ada tanda-tanda pembusukan. Apa yang telah terjadi? Pria kekar berbaju besi emas itu tidak percaya. Di mana Wang Hong? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya sekeras bel dan menembus awan. Desir. Segera. Wang Hong muncul di langit di atas Butterfly Valley. Melihat mayat di bawah, ekspresinya berubah. Pria kekar berbaju besi emas memandang Wang Hong dan bertanya dengan muram, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Wang Hong menggelengkan kepalanya. Ratusan tentara-tentara hitam tak terkalahkan terbunuh, termasuk seorang wakil komandan. Anda bilang Anda tidak tahu. Pria kekar berbaju emas itu sangat marah. Tubuh Wang Hong gemetar. Dia segera berkata, saya benar-benar tidak tahu. Saya sudah berada di kota selama ini dan belum pernah ke Butterfly Valley. Pria kekar berbaju besi emas memandang Wang Hong dengan hati-hati. Melihat Wang Hong tidak berbohong, dia bertanya, kamu tidak mendengar apapun. Tidak. Wang Hong menggelengkan kepalanya lagi. Faktanya, dia kebetulan berada di Butterfly Valley saat itu. Jika dia menyangkalnya sekarang, jelas dia melindungi Qin Fei Yang. Ini aneh, siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit tentara hitam? Tak terkalahkan ini secara diam-diam. Pria berarmor emas itu mengerutkan alisnya. Wang Hong menganggup dan berkata, sungguh sangat aneh. Wakil komandan adalah seorang sein pertempuran bintang sembilan. Untuk bisa membunuhnya secara diam-diam, kekuatan orang ini seharusnya adalah momong-momong soal. Kedua mata mereka bergetar saat mereka berseru serempak, beteltir. Wajah pria lapis baja emas itu menjadi gelap dan dia bertanya dengan heran, mungkinkah Qin Fei Yang telah kembali. Qin Fei Yang. Wang Hong terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, saya kira itu bukan dia, karena dia orang yang sangat pintar, tidak mungkin dia kembali dan mati. Terlebih lagi, dengan kultivasinya, tidak mungkin dia bisa menerobos keraja perang begitu cepat. Itu masuk akal. Tetapi terlalu aneh jika seseorang meninggal di Butterfly Valley. Saya akan segera kembali ke ibu kota kekaisaran dan melaporkan masalah ini. Kamu juga harus membawa beberapa orang untuk menyelidikinya. Lihat apakah ada orang yang mencurigakan di kota akhir-akhir ini. Jika ada, siapapun itu, bertindak dulu dan laporkan nanti. Cahaya dingin melintas di mata pria lapis baja emas itu, dan kemudian dia bergegas menuju altar teleportasi di ruang rahasia di bawah. Selamat tinggal, tuanku. Wang Hong membungku untuk mengantarnya pergi. Setelah pria berarmor emas itu menghilang, Wang Hong menatap ke langit dan bergumam, sepertinya keadaan spiritual akan segera berubah. Lalu, dia membuka portal dan pergi. Siang. Pria berarmor emas kembali turun ke lembah kupu-kupu. Namun kali ini, dia tidak sendirian, dia diikuti oleh sekelompok besar tentara-tentara hitam tak terkalahkan. Sekilas, setidaknya ada seribu orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh. Pria berarmor emas itu berteriak, bagilah menjadi sepuluh tim yang masing-masing terdiri dari seratus orang. Mulailah dari ibu kota kekaisaran dan mulai pencarian menyeluruh. Bawa kembali semua manusia dan binatang yang berada di atas level Santo Perang. Dipahami. Para prajurit tentara hitam yang tak terkalahkan meraum dan berpencar, menghilang ke segala arah seperti kilat. Sementara itu, di Istana Ketuhanan di ibu kota kekaisaran. Di ruang alkimia tertentu, seorang pemuda berpakaian putih duduk bersila dengan mata tertutup, bermeditasi. Dong. Tiba-tiba. Seseorang mengetuk pintu. Pemuda berpakaian putih itu membuka matanya dan melihat ke pintu batu. Masuk. Pintu batu terbuka, dan seorang pria berambut merah berusia dua puluhan masuk ke ruang budidaya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Guru. Apa masalahnya? Pemuda berpakaian putih itu bertanya. Pria berambut merah itu berkata, Saya baru saja menerima kabar bahwa tentara-tentara hitam tak terkalahkan yang menjaga lembah kupu-kupu semuanya terbunuh, termasuk wakil komandan. Apa? Pemuda berpakaian putih itu berdiri dengan keterkejutan di matanya. Pria berambut merah itu berkata, Tuan, menurut Anda apakah dia kembali? Maksud mungkin Feiyang. Pemuda berpakaian putih itu bertanya. Prajurit tentara hitam tak terkalahkan itu sangat kuat. Tak seorang pun di tingkat spiritual yang bisa membunuh mereka. Lagipula, siapa yang tidak tahu nama tentara hitam tak terkalahkan di Kekaisaran Kin Besar. Orang awam tidak berani menyentuhnya. Yang terpenting, ini terjadi di lembah kupu-kupu. Jadi, hanya Kin Feiyang yang bisa melakukannya. Kata pria berambut merah. Itu masuk akal. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Saya juga mengetahui bahwa wakil komandan yang meninggal melakukan perjalanan kembali ke ibu kota Kekaisaran 3 bulan lalu. Segera setelah itu, dia pergi lagi. Kata pria berambut merah. Dia kembali ke ibu kota Kekaisaran. Mata pemuda berpakaian putih itu berbinar ketika dia bertanya, sudah berapa lama sejak tentara-tentara hitam tak terkalahkan tewas di lembah kupu-kupu. Pria berambut merah itu berkata, saya tidak yakin. Tapi saya dengar mayatnya busuk. Kalau ingatanku benar, prajurit tentara hitam tak terkalahkan terlemah yang menjaga lembah kupu-kupu adalah orang suci pertempuran bintang 1. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 bulan agar mayat-mayat itu membusuk. Berdasarkan ini, wakil komandan seharusnya meninggal tidak lama setelah dia kembali ke lembah kupu-kupu. Sepertinya pembunuhnya kemungkinan besar adalah Qin Fei Yang. Mata pemuda berpakaian putih itu berbinar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria berambut merah itu bertanya. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Saya akan mengaturnya. Anda hanya perlu menyelidiki pergerakan Kaisar dan yang lainnya. Ya. Kalau begitu, aku akan pergi. Pria berambut merah itu membungkuk kepada pemuda berpakaian putih dan berbalik untuk meninggalkan ruang alkimia. Qin Fei Yang, sejak kekuatan garis keturunanmu kembali ke kondisi leluhurnya, aku telah menunggumu kembali. Sekarang, kamu akhirnya kembali. Aku benar-benar ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika kamu mengetahui identitasku yang lain. Pemuda berpakaian putih itu bergumam. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang tanpa jejak. Satu hari. Tiga hari. Lima hari. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Ribuan tentara-tentara hitam tak terkalahkan telah memasuki kabupaten Yan Danpan. Karena kedua wilayah ini berada di bawah yurisdiksi negara spiritual. Kedatangan tentara hitam tak terkalahkan menyebabkan masyarakat di kedua wilayah ini terus-menerus panik. Di masa lalu, mereka tidak tahu apa itu tentara hitam tak terkalahkan. Namun selama bertahun-tahun, tentara hitam tak terkalahkan telah ditempatkan di ibu kota Kekaisaran. Satu orang memberi tahu sepuluh, dan sepuluh memberi tahu seratus, dan semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika sejumlah besar tentara-tentara hitam tak terkalahkan muncul, semua orang berada dalam bahaya. Namun, Kinfei yang tidak mengetahui semua ini, dan dia tidak ingin mengetahuinya. Tapi bukan berarti dia tidak menduganya. Nyatanya, dia sudah menduga semua ini. Karena meskipun Wang Hong tidak melaporkannya ke ibu kota Kekaisaran, cepat atau lambat orang-orang di ibu kota Kekaisaran akan mengetahuinya. Itu hanya masalah waktu saja. Namun, meski dia mengharapkannya, dia tidak khawatir sama sekali. Dia akan menghadapi apapun yang menghadangnya. Beberapa hal tidak dapat dihindari meskipun Anda menginginkannya. Yang paling penting adalah dia tidak mau memikirkan masalah ini sekarang. Dia hanya ingin menetap dengan tenang untuk sementara waktu. Beberapa hari berlalu. Di pagi hari. Seperti biasa, Kinfei yang bangun pagi-pagi dari budidayanya dan duduk di tepi danau untuk memancing dengan tenang. Matahari terbit, dan sinar matahari kemasan menyebar ke seluruh danau. Angin sepoi-sepoi bertiup dari aliran gunung di kejauhan, dan danau berkilauan. Semuanya begitu tenang dan damai. Ledakan. Tiba-tiba, Kinfei yang merasakan dari jauh bahwa lusinan aura kuat muncul di langit di atas kota banteng besi. Masing-masing aura ini mengandung sein aura yang menakutkan. Mereka di sini. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah kota banteng besi. Dia terus memandangi benda yang mengapung di danau. Nyatanya, tidak ada ikan sama sekali di danau ini. Karena saat dia membangun danau buatan ini, dia tidak memasukkan ikan apapun ke dalamnya. Dan dia duduk di tepi danau setiap hari memancing, bukan benar-benar memancing, tetapi mengolah tubuh dan pikirannya. Dengan kata lain. Dia tidak memancing ikan, tapi pikiran. Tapi dia tahu dia tidak punya banyak waktu di sini. Karena semua orang di kota banteng besi tahu bahwa dia dulu tinggal di sini, dan tentara hitam tak terkalahkan pasti tidak akan lupa untuk mencari di sini. Kamu benar-benar di sini. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang hangat. Suara ini, Kinfei yang mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih muncul dari udara di atas danau. Kinfei yang sangat akrab dengan wajah itu. Itu adalah Lu Xingchen. Kinfei yang bertanya dengan curiga, mengapa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Lu Xingchen bertanya balik. Dia maju selangkah dan mendarat di samping Kinfei yang. Tidak. Maksudku, bagaimana kamu bisa keluar dari kota kekaisaran? Kata Kinfei yang. Seseorang harus mengetahuinya. Dari kota kekaisaran ke negara spiritual, seseorang harus melewati pagoda. Dan pagoda itu dijaga oleh Penatua Kin. Sangat sedikit orang di dunia yang bisa menyelinap ke pagoda di depan Penatua Kin. Lu Xingchen tertawa, apakah kamu lupa? Benda luar angkasaku bisa bergerak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tak perlu dikatakan lagi, dia benar-benar mengabaikan hal ini. Memang, dengan benda luar angkasa yang bisa bergerak, memasuki pagoda adalah hal yang sangat sederhana. Lalu kenapa kamu mencariku? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kata Kinfei yang. Tentu saja aku di sini karena aku merindukanmu, teman lama. Mengenai mengapa saya tahu anda ada di sini, sebenarnya sangat mudah untuk menilai karena anda tidak punya tempat lain untuk pergi di kekaisaran Kin besar. Lu Xingchen tersenyum tipis. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bertanya lagi, lalu bagaimana kamu tahu aku kembali? Spekulasi. Tapi yang jelas, tebakanku benar. Kata Lu Xingchen. Kinfei yang berkata, bagaimana dengan guru negara dan yang lainnya? Apakah mereka tahu aku kembali? 1142. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kinfei yang memutar matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memuji dirinya sendiri karena pintar. Lu Xingchen terkekeh dan bertanya, apakah kamu membunuh tentara hitam tak terkalahkan di lembah kupu-kupu? Kinfei yang mengangguk. Kamu pernah ke ibu kota? Lu Xingchen bertanya lagi. Kinfei yang mengangguk lagi. Lu Xingchen berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak datang kepadaku? Apakah kamu masih menganggapku sebagai teman? Saat aku kembali kali ini, aku tidak melihat siapapun kecuali ibuku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, selain itu, saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah menganggap Anda sebagai teman saya. Aku sedih mendengarmu mengatakan itu. Wajah Lu Xingchen menjadi gelap. Dia tahu betul tentang hubungannya dengan Kinfei yang, tapi tidak perlu berterus terang. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, saya tidak percaya Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui saya. Anda tidak memiliki niat baik seperti itu. Jangan bertele-tele. Anda bajingan. Yah, aku datang menemuimu karena ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Pertama-tama, apakah kamu ingat Lingyu, Zhao Yu, Feng Ranran, dan Luo Dan? Lu Xingchen bertanya. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Mereka hilang. Kata Lu Xingchen. Hem. Kinfei yang menoleh untuk melihatnya dengan heran. Saat kamu kembali terakhir kali, mereka masih di sana, tapi saat kamu pergi, mereka menghilang bersamamu. Saya bahkan pergi ke Feng Zhu dan Yu Zhu untuk menyelidiki mereka. Apakah kamu tahu apa yang aku temukan? Lu Xingchen berkata dengan misterius. Apa hasilnya? Kinfei yang mengerutkan kening. Lu Xingchen berkata, Menurut penyelidikan saya, meskipun keempat orang ini berasal dari Yu Zhu dan Feng Zhu, tidak ada informasi tentang mereka di Yu Zhu atau Feng Zhu. Mustahil. Kinfei yang berkata dengan tegas. Yu Zhu dan Feng Zhu adalah tempat kelahiran mereka berempat. Terlebih lagi, mereka berempat adalah orang jenius yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki informasi apapun tentang mereka? Saya juga merasa bahwa masalah ini sangat tidak terbayangkan. Oleh karena itu, saya menyelidikinya dengan cermat. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa mereka tidak memiliki kerabat di Provinsi Yu dan Provinsi Feng. Banyak orang bahkan tidak mengetahui keberadaan mereka. Setelah itu, saya pergi ke Provinsi Yu dan Provinsi Feng untuk menyelidikinya. Coba tebak, mereka sebenarnya memasuki Istana Suci sehari sebelum Mata Air Kuning Sembilan Dunia Bawah dibuka. Mengenai identitas dan asal-usul mereka, catatan tempat suci kosong. Kata Lu Xingchen. Jadi, keempat orang ini benar-benar misterius. Kinfei yang bergumam. Lu Xingchen berkata, Kedua, saya rasa saya melihat Zhang Jin di ibu kota Kekaisaran. Zhang Jin. Kinfei yang mengerutkan kening. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Apakah kamu tidak ingat? Dia adalah adik laki-laki Zhang Ren. Dia punya hubungan keluarga denganmu. Kata Lu Xingchen. Jadi itu dia. Kinfei yang tiba-tiba menyadari. Setelah diingatkan oleh Lu Xingchen, dia teringat bahwa Zhang Jin dulu bekerja di Aula Sumber Daya Tempat Suci. Bakatnya biasa-biasa saja, tapi karakternya tidak buruk. Nanti. Karena kematian Zhang Ren, Zhang Jin sangat kecewa dengan tempat suci. Dia membawa mayat Zhang Ren dan meninggalkan tempat suci. Memikirkan Zhang Jin, Kinfei yang juga mengingat beberapa kejadian masa lalu. Dia menoleh ke Lu Xingchen dan mencibir, apakah kamu punya pemikiran tentang kematian Zhang Ren? Lu Xingchen tersenyum pahit. Saya masih ingat selama pertemuan besar kuil, Zhang Ren telah mengakui kekalahan, tetapi anggota keluarga Anda, Lu Xi Yuan, masih membunuhnya. Dan Anda, perwakilan dari tempat suci pada saat itu, seorang putra surga yang bangga, tidak hanya tidak menanganinya dengan tidak memihak, Anda bahkan melindungi Lu Xi Yuan. Jika bukan karena kematian Zhang Ren, Zhang Jin tidak akan meninggalkan tempat suci dalam keadaan marah. Kinfei yang mengejek. Itu semua karena kesembronoan masa lalu. Bisakah kamu tidak menyebutkannya lagi? Saya juga sangat malu dan menyesal sekarang. Lu Xingchen berkata dengan getir. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya saat itu? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, sekarang kamu melihat Zhang Jin muncul di ibu kota kekaisaran, apakah kamu merasa sedikit bingung? Sejujurnya, aku merasa sedikit. Tapi baginya untuk muncul di ibu kota kekaisaran, jelas ada masalah. Bagaimanapun, apakah itu kultivasi atau bakat, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ibu kota kekaisaran. Kata Lu Xingchen. Memang ada masalah. Kinfei yang menganggup dan berkata, mari kita bicarakan hal lain. Lu Xingchen menganggup dan hendak berbicara. Gemuruh. Retakan. Suara keras tiba-tiba datang dari kota Iron Ox. Hem. Keduanya buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke arah kota Iron Ox. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara keras tak henti-hentinya, diikuti gelombang pertempuran yang kuat. Lu Xingchen berkata dengan suara rendah, apakah kamu merasakannya? Itu adalah aura suci. Kinfei yang menganggup dan berkata, seharusnya tentara hitam tak terkalahkan yang berada dalam masalah. Tapi di kota sapi besi kecil ini, adakah yang bisa melawan tentara hitam tak terkalahkan? Ayo pergi dan lihat. Mata Kinfei yang berbinar. Dia dengan tegas meletakkan pancingnya dan bergegas ke langit, terbang menuju kota Iron Ox. Lu Xingchen mengikuti dari belakang. Hmm, Kinfei yang tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Xingchen. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa aura Lu Xingchen juga membawa aura suci. Biksu pertempuran bintang lima. Akhirnya, dia melihat kultifasi Lu Xingchen dengan jelas, tetapi bahkan rahangnya hampir terjatuh. Bagaimana orang ini melakukannya? Seseorang harus mengetahuinya. Dia telah membuka pintu potensi dan menerima warisan leluhurnya, menyebabkan garis keturunannya kembali ke keadaan leluhurnya. Itu sebabnya dia bisa menembus battle scene bintang lima dengan begitu cepat. Tapi Lu Xingchen benar-benar berhasil menyusulnya. Ini terlalu tidak terbayangkan. Lu Xingchen sepertinya menyadari keterkejutan Kinfei yang... Dia memperlihatkan gigi putihnya dan tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya pernah menjadi dewa perang. Kinfei yang mengangkat alisnya. Lu Xingchen memang pernah mengatakan ini sebelumnya, tetapi dia tidak mengindahkannya saat itu. Dia mengira Lu Xingchen hanya bercanda. Tapi sekarang, mendengar kalimat ini lagi, dia tidak bisa menahan keraguannya. Mungkinkah itu benar? Lu Xingchen menunjuk ke langit di depan mereka dan berkata, jangan pikirkan itu. Lihatlah langit di atas kota Iron Ox. Ini sangat menarik. Hmm. Kinfei yang mendongat dengan curiga, dan matanya tiba-tiba melebar. Di atas kota Iron Ox, seorang pemuda berpakaian putih dengan gila-gilaan membantai sekelompok tentara-tentara hitam yang tak terkalahkan. Dia sangat kuat. Tapi ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah, pemuda berpakaian putih itu tampak persis seperti dia. Dia praktis adalah Kinfei yang yang lain. Lu Xingchen bertanya dengan curiga, Saudara Kin, apakah dia penipu atau kamu penipu? Atau kamu yang mengatur ini? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana saya bisa mengatur seseorang untuk menyamar sebagai saya? Apa tujuannya meniru saya? Itu luar biasa. Kultivasi para prajurit tentara hitam tak terkalahkan itu berada di antara Battle Sein Bintang 1 dan Bintang 4, tapi dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Dan saya tidak bisa melihat kultivasinya. Kata Lu Xingchen. Kinfei yang berkata, dilihat dari auranya, dia seharusnya adalah Sein Battle Bintang 6. Sebenarnya ada seorang Battle Sein Bintang 6 yang tersembunyi di tingkat spiritual. Lu Xingchen terkejut. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Kinfei yang berubah. Setelah pertempuran yang begitu mengerikan, kota Iron Ox di bawahnya akan hancur. Dia dengan cepat melihat ke arah kota Iron Ox. Seperti yang diharapkan, kota Iron Ox telah lama menghilang, hanya menyisakan reruntuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang hidup di reruntuhan itu. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengotori tanah. Berengsek. Kinfei yang mengutuk dalam hati, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Setelah beberapa nafas, dia memasuki kota Iron Ox, mendarat di jalan rusak, dan berjalan sepanjang jalan. Kemanapun dia lewat, ada mayat yang patah dan anggota tubuh yang patah, dan bau darah sangat menyengat. Mengapa mereka menyakiti orang-orang yang tidak bersalah ini? Kinfei yang secara bertahap mengepalkan tangannya. Meskipun dia baru tinggal di kota Iron Ox selama lima tahun, dia sudah memiliki perasaan yang mendalam terhadap orang-orang dan hal-hal di sini. Lebih-lebih lagi. Sebagian besar orang yang tinggal di kota Iron Ox adalah manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Terlalu berlebihan untuk tidak membiarkan manusia pergi. Pada akhirnya, dia berhenti di depan sebuah rumah bobrok. Ini adalah rumah Zhao Suanger. Ketika dia melewati tempat ini dalam perjalanan pulang, dia melirik beberapa kali. Setiap orang memiliki senyuman sederhana di wajah mereka. Tapi sekarang, semuanya hilang, dan hanya reruntuhan yang tersisa. Mengapa? Dia berjalan perlahan, dan mayat terlihat di mana-mana. Darah segar mengalir di tanah, masih mengepul. Rasanya seperti neraka, dan pemandangannya mengerikan. Tiba-tiba, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan seorang lelaki tua. Orang tua itu berambut putih dan terbaring di genangan darah. Tubuhnya menempel pada balok, dan dia sudah mati. Kakek Zhao, maafkan aku, aku terlambat. Kinfei yang berjongkok di samping lelaki tua itu, wajahnya penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Orang tua itu adalah kakek Zhao Suang Er. Sejak Ling Yunfei, Luo Qingzu, Zhao Suang Er, dan Feng Ling Er meninggal, dia tidak mengurus keluarga mereka. Misalnya ibu Ling Yunfei, Liu Zi. Misalnya ibu Luo Qingzu, Luo Qian Sui, dan kakek Feng Ling Er. Meskipun kakek Feng Ling Er telah meninggal, dia masih mengingatnya di dalam hatinya. Hanya lelaki tua ini, dia hampir melupakannya. Di masa lalu, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat mata lelaki tua itu dan mayat yang berlumuran darah, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan di dalam hatinya. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Dia hanya merasa menyesal setelah kehilangannya. Qinfei yang perlahan mengulurkan tangannya, menutup mata lelaki tua itu, dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berbaju putih dan tentara hitam tak terkalahkan. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Dia tiba-tiba meraung dan bergegas ke langit dengan aura suci yang mengepul. Hem, mengapa ada Qinfei yang di sini? Tentara hitam tak terkalahkan, yang bertarung dengan pria berkulit putih, memiliki sedikit keterkejutan di mata mereka. Pada saat yang sama, pria berkulit putih juga memandang Qinfei yang. Dia tidak terkejut sama sekali. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kemudian, dia berbalik dan terbang dengan kecepatan kilat. Qinfei yang melambaikan tangannya, dan energi pedang merah melonjak. Empat puluh energi pedang melonjak ke langit, dan beberapa tentara hitam tak terkalahkan yang tersisa dimusnahkan. Darah mewarnai langit. Ledakan. Kemudian, dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan seberkas energi pertempuran meledak ke kota Iron Oaks di bawah. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh kota Iron Oaks runtuh ke dalam tanah dan berubah menjadi makam raksasa. Aku akan membawa kepalanya kembali dan menguburnya bersamamu. Beristirahatlah dengan tenang. Bisik Qinfei yang. Kemudian, dia menggunakan pantom steps dan mengejar pria berbaju putih itu. Tunggu aku. 1143. Dalam kehampaan. Pria berkulit putih itu mengambil langkah misterius, bergerak secepat kilat. Meskipun dia tampak berlari menyelamatkan nyawanya, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa tidak ada sedikitpun kepanikan di wajahnya. Qinfei yang mengikuti dari belakang. Lu Xingchen berbisik, Saudara Qin, dia adalah seorang battle scene bintang enam. Tingkat pengolahannya satu tingkat lebih tinggi dari kita, dan dia telah menguasai seni pertarungan tambahan yang sempurna. Aku khawatir kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan untuk dia. Jadi bagaimana jika dia satu tingkat lebih tinggi? Qinfei yang tersenyum dingin, mengaktifkan seni penyembunyian, dan menghilang tanpa jejak. Hmm. Lu Xingchen terkejut. Apa yang dilakukan orang ini di kastil? Mungkinkah kastilnya juga bisa bergerak? Dia tidak tahu bahwa Qinfei yang telah menguasai seni pertempuran yang bisa membuatnya tidak terlihat. Dia hanya mengira Qinfei yang telah pergi ke kastil. Pada saat yang sama, merasakan aura Qinfei yang telah menghilang, pria berbaju putih itu juga berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang dengan curiga. Tapi saat dia menoleh, dia merasakan sakit di perut bagian bawah. Dia tiba-tiba menunduk dan ekspresinya berubah. Dia melihat aura pertarungan, seperti anak panah tajam, memasuki perut bagian bawahnya dengan kecepatan kilat. Darah segera mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Pria berbaju putih itu bingung. Lu Xingchen bingung. Pada saat inilah Qinfei yang muncul dan berdiri tepat di depan pria berpakaian putih. Dia sangat dekat dengannya. Mustahil. Bentengmu tidak bisa dipindahkan sama sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Pria berbaju putih itu kaget dan marah. Qinfei yang tidak menjawab. Dia mencengkeram leher pria berbaju putih itu dan mencibir, saya ingin melihat siapa sebenarnya Anda. Beraninya Anda berpura-pura menjadi saya, Qinfei yang. Setelah mengatakan itu, Qinfei yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulut pria berkulit putih. Pria berwajah putih itu tiba-tiba dipenuhi rasa panik. Ledakan. Tapi saat ini. Di hutan di bawah, kaisar aura yang menakutkan muncul dan langsung menyelimuti Qinfei yang. Pada saat yang sama Qinfei yang dipenjara. Cahaya putih memancar dari hutan di bawah dan mendarat di depan Qinfei yang seperti kilat. Dia meraih pria berbaju putih dan mundur. Masih ada orang lain. Dan itu adalah Raja Perang. Alis Qinfei yang terangkat. Auranya. Rambut dan pakaian hitamnya berkibar tertiup angin. Dia dengan paksa menerobos tekanan kaisar yang memenjarakannya. Kemudian. Dia melihat ke arah yang putih. Dari wajahnya. Tapi. Mata Qinfei yang menyipit. Dia merasa seperti pernah melihat sepasang mata ini sebelumnya. Tapi dia tidak ingat di mana. Wanita berbaju putih berbicara. Suaranya menusuk tulang dan tanpa emosi. Dia seperti dewa kematian. Kemudian. Dia membawa Zhang Jin dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bahkan suaranya pun familiar. Gumam Qinfei yang. Sambil berpikir. Yan Wei muncul dari udara dan berkata dengan suara yang dalam. Hancurkan mereka. Ya. Yan Wei merespons dengan nada hormat. Dan betelki yang kuat meledak dari tubuhnya. Dan melompat ke arah wanita berkemeja putih. Dan temannya seperti gelombang pasang. Memang ada raja perang yang bersembunyi di sampingku. Pupil wanita berbaju putih itu mengecil. Dia mengangkat lengan rampingnya dan melambaikannya ke udara. Pertempuran Ki muncul dan berubah menjadi gelombang besar yang menyapu langit. Ledakan. Dua gelombang pertempuran Ki bertabrakan. Engah. Tubuh Yan Wei bergetar dan dia mundur. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Wanita bertubuh putih itu juga sedikit gemetar. Seorang raja perang bintang satu yang berani berperilaku kejam di depan kami. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata Yan Wei menjadi dingin. Dia mengeksekusi sembilan langkah iblis surgawi dan menyerang wanita berbaju putih. Sembilan langkah iblis surgawi bukan hanya keterampilan pendukung yang sempurna, tetapi juga keterampilan membunuh yang sempurna. Dengan kata lain. Ini adalah keterampilan yang bersifat ofensif dan defensif. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya akan meningkat pesat. Bahkan udara pun bergetar. Saat ini, dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Auranya sangat kuat. Ketika dia mengambil langkah keempat, kecepatan dan auranya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Saat dia mengambil langkah kelima, dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia menginjak wanita berkepala putih itu. Langsung. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti wanita berbaju putih itu. Keterampilan bertarung yang sempurna. Wanita berkulit putih itu gemetar. Tidak peduli apapun jenis keterampilan bertarungnya, itu adalah keterampilan bertarung yang sempurna. Ledakan. Suara mendesing. Wanita berbaju putih itu melambaikan tangannya. Pertempuran Ki muncul dan berubah menjadi gelombang besar yang melonjak ke depan. Keterampilan bertarung ini. Qin Fei Yang, yang tidak jauh dari sana, memandangi gelombang besar yang menutupi langit dan bumi. Alisnya terjalin erat. Keterampilan bertarung yang digunakan wanita berbaju putih hanyalah keterampilan bertarung yang unggul. Namun, hal itu memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Ledakan. Aura Yan Wei mengguncang langit dan bumi. Melihat ombak besar itu, matanya sangat tajam. Langsung. Dia mengambil langkah ke-6. Diiringi suara keras yang memekakkan telinga, gelombang besar itu langsung hancur. Dia tidak bisa dihentikan. Engah. Wanita berbaju putih itu mengeluarkan setegup darah. Namun, matanya menjadi semakin dingin. Air langit panjang. Dia melepaskan pria berbaju putih dan meraung. Rambut panjangnya menari-nari liar di udara. Seolah-olah iblis perempuan telah muncul. Aura pembunuhnya sangat mengerikan. Ledakan. Pertempuran Ki mengalir seperti air terjun. Gelombang besar yang menutupi langit melonjak di kehampaan di atas. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi lautan luas. Aura destruktif menyapu ke segala arah. Air langit panjang. Ini adalah jurus kedua dari seni air bunga matahari. Tatapan Kinfei yang bergetar. Kenangan yang telah lama tersegel di benaknya menyembur keluar tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Itu sebenarnya dia. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Huh. Pada saat yang sama. Yanwei mendengus dingin. Dia dengan sederhana dan kasar menginjak kakinya. Ini adalah langkah ketujuh. Ledakan. Langkah ini sangat menggemparkan. Kekosongan itu terdistorsi dengan gila-gilaan seolah-olah akan retak. Beberapa puncak besar di dekatnya runtuh dalam sekejap. Debu dan asap mengepul dan suara gemuruhnya memekatkan telinga. Adapun ombak besar itu seperti cermin pecah. Ia retak sedikit demi sedikit hingga akhirnya hancur dan menghilang antara langit dan bumi. Engah. Wanita berbaju putih itu dikirim terbang. Darah mengucur dari mulutnya. Yanwei juga mundur beberapa langkah. Namun, ia hanya mengalami cedera ringan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia segera menyerang wanita berbaju putih itu. Auranya melonjak. Murid Lu Xingchen berkontraksi saat dia mendarat di samping Qin Fei Yang dalam satu langkah dan berkata dengan suara rendah, bawahanmu ini sangat kuat. Qin Fei Yang menutup telinga. Pandangannya tertuju pada wanita berbaju putih. Dia berkata pada Yanwei, aku ingin dia hidup. Hidup. Yanwei tercengang. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, dia bertanya-tanya apakah wanita ini adalah musuh Qin Fei Yang di masa lalu. Dipahami. Dia mengangguk sedikit. Tangannya terulur dan betelkinya berubah menjadi gelombang besar yang melonjak ke langit. Ledakan. Dalam sekejap mata. Sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul dan meraih wanita berbaju putih itu. Kamu terlalu naif jika ingin menangkapku seperti ini. Wanita berbaju putih itu mencibir. Dia melambaikan tangannya dan gelombang betelki melonjak ke langit. Mengaum. Dalam sekejap mata, seekor naga air yang panjangnya ratusan kaki muncul. Keganasannya tak tertandingi. Mata Qin Fei Yang bersinar terang. Dia bergumam. Ini adalah jurus ketiga dari seni air bunga matahari. Naga air yang menghancurkan langit. Seni air bunga matahari. Lu Xing Chen tercengang. Wajahnya dipenuhi kejutan. Dia menatap wanita berbaju putih dan bergumam. Seni air bunga matahari bukanlah seni pertarungannya. Mungkinkah dia? Itu benar. Jika ini bukan suatu kebetulan, maka dia pasti wanita yang kita kenal. Kata Qin Fei Yang. Naga air itu meraung di langit dan menerkam ke arah tangan besar itu. Tangan besar yang dipadatkan Yan Wei hanyalah serangan biasa. Naga air yang menghancurkan langit yang digunakan wanita berbaju putih adalah seni pertarungan yang unggul. Yan Wei tentu saja bukan tandingannya. Dengan ledakan, tangan besar itu hancur di tempat. Namun, pada saat yang sama ketika tangan besar itu dihancurkan, Yan Wei mengambil langkah kedelapan dari sembilan langkah iblis surgawi. Auranya mirip dengan kaisar tempur bintang lima. Naga air itu segera hancur berkeping-keping dan berubah menjadi gelembung. Berhentilah berjuang. Saat aku mengambil langkah kesembilan, kamu pasti akan mati. Yan Wei menatap wanita berbaju putih seperti raja. Aura ilahinya tidak dapat diganggu-gugat. Kalau begitu datang dan coba. Wanita berbaju putih meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan cepat membentuk segel. Aura destruktif menyebar. Keras kepala. Tatapan Yan Wei menjadi dingin dan dia tiba-tiba mengambil langkah kesembilan. Auranya menerobos penghalang dan menyerang kaisar tempur bintang lima. Kekuatan sembilan langkah iblis surgawi telah dilepaskan secara ekstrim. Namun, saat wanita berbaju putih hampir kehilangan nyawanya di bawah kakinya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Pada saat yang sama, segel S. Mystic seukuran telapak tangan muncul di antara tangannya dan udara dingin mengepul. Gaya pertama dari Frost Arts, Ice Cell. Meski dia berteriak, segel S. Mystic menerobos udara dan menyapu kaki Yan Wei. Ekspresi Yan Wei langsung berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika segel S. Mystic memasuki kakinya, arus dingin yang mengejutkan tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Anggota tubuhnya mulai menegang. Kepingan salju putih dengan cepat muncul di pakaian, kulit, dan bahkan rambutnya. Kepingan salju ini mengeluarkan udara dingin yang menakutkan. Dalam sekejap mata, lapisan S. terbentuk di tubuhnya dan dia menjadi patung S. manusia. Seni embun beku. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Yan Wei dan wanita berbaju putih memiliki kultivasi yang sama, tapi dia mampu menyegel Yan Wei di dalam S. Ini cukup untuk membuktikan bahwa apa yang disebut Frost Arts ini juga merupakan seni pertempuran sempurna, dan juga merupakan seni pertempuran sempurna puncak. Wanita berbaju putih memandang Yan Wei dengan jijik, lalu menoleh ke Qin Fei yang dan berkata, Saya yakin Anda sudah menebak siapa saya. Dong King. Kata Qin Fei yang. Wanita berbaju putih itu mencibir, Benar, ini aku. Apakah kamu terkejut? Qin Fei yang terdiam. Lu Xing Chen memandang Qin Fei yang dan bertanya pada Dong King, Kemana saja kamu selama ini? He he. Ha ha. Dong King tertawa terbahak-bahak. Dia melepas topengnya dan memperlihatkan wajah secantik bunga. Dong King pernah menjadi kebanggaan istana dalam. Penampilannya tidak buruk, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tiada taranya. Tapi saat ini, wajahnya dipenuhi permusuhan dan kebencian. Dia memandang Lu Xing Chen dan berkata, Saya pergi ke neraka, tetapi saya tidak puas, jadi saya kembali dari neraka. 1144. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, dia tidak takut pada Dong King, dan sekarang, dia bahkan lebih takut. Namun, kultivasi Dong King saat ini membuatnya sulit untuk menerimanya. Dia ingat dengan jelas bahwa Dong King baru saja berhasil menembus Kaisar Perang Bintang 6 ketika mereka bertempur di pertemuan besar kuil. Pada saat itu, budidayanya juga telah menembus Kaisar Perang Bintang 3. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan gerbang potensi dan darah naga ungu emas untuk nyaris tidak bisa menembus Sein Perang Bintang 5. Tapi Dong King telah melangkah ke ranah Kaisar Perang Bintang 1. Dia tidak akan percaya bahwa bakat Dong King lebih baik darinya. Karena dia tahu bagaimana bakat Dong King. Tapi bagaimana dia melakukannya. Bahkan jika dia membuka semua gerbang potensi, itu tidak akan secepat itu. Terobosan Lu Xing Chen terhadap orang suci Perang Bintang 5 telah mengejutkannya, tetapi sekarang budidaya Dong King bahkan lebih sulit dipercaya. Kamu bukan lagi Qin Fei Yang dulu, dan aku bukan lagi Dong King dulu. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang sekarang. Besiaplah untuk membayar hutangmu. Dong King tersenyum dingin dan tangannya mulai membentuk segel lagi. Aura destruktif muncul dari sela-sela tangannya. Ledakan. Namun, saat ini, aura yang lebih mengerikan pun meletus. Qin Fei Yang, Lu Xing Chen, dan wanita berpakaian putih semuanya menoleh untuk melihat Yan Wei. Aura itu berasal dari Yan Wei yang terjebak di dalam patung es. Apa yang sedang terjadi? Wanita berpakaian putih itu bingung. Gemuruh. Aura Yan Wei menjadi semakin kuat, melonjak ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kekosongan dan bumi di sini mulai bergetar. Ledakan. Aura yang keluar dari Yan Wei benar-benar menerobos belenggu Master Perang Bintang 1 dan naik ke Master Perang Bintang 2. Dia benar-benar berhasil menerobos saat ini. Wanita berpakaian putih dan temannya tercengang. Yang paling. Tiba-tiba, retakan muncul di patung es itu. Begitu retakan ini muncul, terjadi reaksi berantai, dan bekas robekan terus bermunculan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, seluruh patung es itu penuh dengan retakan, seolah-olah ditutupi lapisan jaring laba-laba. Tidak baik. Ekspresi wanita berpakaian putih itu berubah. Dia berbalik dan menyelam di depan pria berpakaian putih. Dia meraih pria berpakaian putih itu, membuka pintu teleportasi, dan memasukinya tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang, jika kamu ingin tahu mengapa kami berpura-pura menjadi kamu, datanglah ke reruntuhan. Portal itu dengan cepat menghilang. Suara Dong Qing bergema di udara untuk waktu yang lama. Dari awal sampai akhir, Qin Fei Yang tidak berusaha menghentikan Dong Qing karena dia tidak bisa menghentikannya sekarang. Tanah reruntuhan. Matanya sedikit berkedip, lalu dia menatap Yan Wei lagi. Retakan. Akhirnya. Yan Wei keluar dari es, auranya mengguncang awan. Selamat. Qin Fei Yang tersenyum. Semakin kuat Yan Wei, semakin banyak bantuan yang akan diberikan padanya. Yan Wei mengusap kepalanya dan tersenyum polos. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf. Saya terlalu ceroboh dan tidak bisa membuat mereka tetap tinggal. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan matanya berkedip. Lu Xing Chen mengerutkan kening. Saudara Qin, mengapa Dong Qing memintamu pergi ke reruntuhan? Tempat seperti apa reruntuhannya? Yan Wei tidak mengerti. Qin Fei Yang berkata, reruntuhan adalah tempat di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan itu juga merupakan tempat yang tidak dapat kembali lagi. Tempat yang tidak bisa kembali lagi. Mata Yan Wei bergetar, dan dia berkata dengan heran, bukankah itu tempat kematian? Qin Fei Yang mengangguk. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat kematian, tapi itu tidak menjadi masalah bagiku. Aku sudah kesana dua kali, tapi aku tidak tahu mengapa mereka ingin membawaku ke reruntuhan. Lu Xing Chen bertanya dengan heran, mungkinkah masih ada rahasia yang tersembunyi di reruntuhan? Rahasia. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit. Tidak peduli apa rahasianya, aku harus pergi dan melihatnya. Tidak. Dong Qing dan yang lainnya jelas sudah bersiap. Jika kamu pergi sekarang, tidakkah kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Saya pikir lebih baik mengambil pandangan jangka panjang. Lu Xing Chen menasihati. Kita tidak bisa menebak apa tujuan mereka. Hanya dengan pergi ke reruntuhan kita bisa mengetahui kebenarannya. Sedangkan bagimu, tidak perlu mengambil risiko bersamaku. Kembalilah ke ibu kota kekaisaran agar tidak ketahuan dan menimbulkan kecurigaan. Qin Fei Yang memandang Lu Xing Chen dan berkata. Lu Xing Chen merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Yah, jaga dirimu baik-baik. Saat kamu datang ke ibu kota kekaisaran lain kali, ingatlah untuk datang dan menemuiku. Ayo kita pergi ke Fragrant Moon Brotel untuk minum-minum. Qin Fei Yang mengangguk. Selamat tinggal. Lu Xing Chen menangkupkan tangannya dan berkata. Lalu dia mengangguk dan tersenyum pada Yan Wei. Dia membuka portal dan masuk. Setelah Lu Xing Chen pergi, Yan Wei berbisik. Lu Xing Chen ini tidak sederhana. Sebaiknya kamu berhati-hati. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dia tidak sederhana? Yan Wei menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Itu hanya perasaan. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasa dia tertutup kerudung. Dia tak terduga. Kamu benar. Meskipun aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, aku masih belum bisa memahaminya. Lagi pula, dia punya hubungan dengan keluargamu di benua yang terlupakan. Kata Qin Fei Yang. Apa? Yan Wei tercengang. Eksistensi macam apa keluargamu itu? Mereka sebenarnya ada hubungannya dengan keluargamu. Setelah beberapa bulan pemulihan, saatnya meregangkan otot-totot saya. Rerun Tuhan. Saya ingin melihat apa yang menunggu saya. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia membuka portal dan melangkah ke dalamnya. Yan Wei menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti. Suara mendesing. Suara mendesing. Rerun Tuhan. Di ngarai, angin masih menderu-deru, dan tornado hitam menderu-deru secara sembarangan. Jembatan rantai besi di atas ngarai sudah berkarat dan bergoyang tertiup angin. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama benda itu berada di sana. Suara mendesing. Begitu Qin Fei Yang muncul, dia melirik jembatan rantai besi. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di seberang jembatan rantai besi. Itu adalah Dong Qing. Mereka sudah pergi. Yan Wei berbisik. Dia melihat badai di ngarai dan mengerutkan kening. Badai hitam itu benar-benar memberinya rasa bahaya yang besar. Turun. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mendarat di jembatan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menginjak jembatan rantai besi itu. Yan Wei mengikuti di belakangnya, tidak berani terganggu sedikitpun. Angin menderu-deru, dan jembatan rantai besi terus bergoyang. Itu seperti suara malaikat maut. Yan Wei menunduk dan mengerutkan kening. Apa yang ada di bawah ngarai? Semuanya. Manusia, binatang buas, hutan, gletser, gurun, lautan api, dan sebagainya. Ini seperti dunia bawah tanah. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei terkejut. Tidak mungkin. Bahkan aku tidak berani menyentuh tornado hitam ini. Bagaimana mereka bisa bertahan? Qin Fei Yang berkata, tidak ada badai di bawah ngarai. Jadi begitu. Yan Wei mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan ke tengah jembatan rantai besi. Berdiri di sana, mereka dapat dengan jelas melihat Dong Qing dan Yan Wei. Keduanya berdiri berdampingan di sisi berlawanan, menatap Qin Fei Yang dan Yan Wei dengan mata dingin. Tiba-tiba, Dong Qing melambaikan tangannya, dan pedang merah muncul dari udara tipis. En. Yan Wei tertegun dan dengan cepat berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Kirim kamu ke neraka. Dong Qing tersenyum dingin. Dia meraih pedang merah dan menebas rantai besinya. Berengsek. Wajah Yan Wei berubah drastis. Jangan panik. Meskipun jembatan rantai besi ini berkarat, namun sangat kuat. Belum lagi senjata tajam biasa, saya khawatir bahkan senjata suci pun tidak akan mampu memotongnya. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Yan Wei tidak bisa menahan nafas lega. Tapi begitu dia selesai berbicara. Pedang Dong Qing menebas rantai besi itu, dan suara dentang keras terdengar. Percikan terbang ke segala arah, dan rantai besinya benar-benar terpotong. Apa? Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Pedang tingkat apa itu? Tajam sekali. Tapi tidak ada waktu untuk melihat lebih dekat. Rantai besinya putus, dan jembatan rantai besinya bergetar hebat. Qin Fei Yang dan Yan Wei, yang berdiri di jembatan, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Namun. Keduanya dengan cepat menggunakan tangan mereka dan dengan cepat meraih sisi lain dari rantai besi untuk menstabilkan tubuh mereka. Bagaimana itu? Apakah kamu putus asa sekarang? Dong Qing meraih pedangnya dan menatap Qin Fei Yang dengan sarkasme di matanya. Putus asa. Bahkan jika kamu memutuskan semua rantai besinya, kamu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Kalau begitu, mari kita coba. Mata Dong Qing berbinar. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Dentang. Dalam semburan api, semua rantai besi putus dalam sekejap. Jembatan rantai besi segera turun menuju ngarai di bawah, dan gravitasi yang merembes ke udara di atas ngarai segera melonjak ke arah mereka berdua. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Yan Wei tidak bisa menahan panik. Tangkap aku. Qin Fei Yang berteriak tanpa menoleh ke belakang. Dia tenang dan mantap. Yan Wei gemetar dan segera mengulurkan tangan untuk meraih bahu Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan sebuah tulang rusuk muncul. Ketika tulang rusuk yang awalnya redup bersentuhan dengan gelombang gravitasi, ia segera berkembang dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Dalam sekejap, gravitasi menghilang. Bada hitam juga diisolasi oleh cahaya ilahi. Qin Fei Yang dan Yan Wei berdiri di langit di atas ngarai. Tulang dewa bersinar terang seperti bulan purnama, bersinar ke segala arah. Dong Qing mengerutkan kening. Tapi tiba-tiba, dia tersenyum lagi dan mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dari jauh. Dia berkata, mengesankan. Sepertinya inilah yang kamu andalkan untuk memasuki reruntuhan berulang kali. Namun, pertunjukan sebenarnya belum datang. Jika kamu memiliki kemampuan, terus kejar aku. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membawa pria berbaju putih itu ke kedalaman reruntuhan seperti kilat. Pertunjukan sebenarnya. Jangan mengecewakanku. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan berteriak, ayo pergi. Yan Wei menganggup dan menyapu Qin Fei Yang. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke sisi lain. Wanita ini pasti sedang membuat konspirasi. Kita harus berhati-hati. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli konspirasi apapun, itu seperti ranting-ranting layu dan daun-daun layu. Ia akan dimusnahkan dengan menjentikan jari. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei telah berhasil menembus kaisar tempur bintang dua. Selain itu, dia memiliki dua seni pertarungan yang sempurna. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Dong Qing. Adapun pedang pertempuran merah di tangan Dong Qing, meskipun itu adalah senjata ilahi, dia tidak takut. Karena dia juga punya senjata dewa. Senjata ilahi, ini adalah Chang Sui. 1145. Memasuki reruntuhan, Qin Fei Yang menyingkirkan tulang rusuknya dan melihat kembali ke ngarai. Tanpa jembatan rantai besi, reruntuhan itu akan menjadi sangkar nyata di masa depan. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar. Namun, karena Dong Qing berani memutus jembatan rantai besi, dia harusnya memiliki kepercayaan diri. Tapi apa kepercayaan dirinya? Apakah itu pedang perang di tangannya? Suara mendesing. Keduanya bergerak secepat kilat. Segera, Qin Fei Yang melihat sebuah desa. Qin Fei Yang memiliki kesan mendalam terhadap desa ini. Karena saat pertama kali memasuki reruntuhan, dia datang ke sini dan memberi banyak makanan kepada penduduk desa. Salah satu anak, sebagai ucapan terima kasih, memberinya sebuah tabung bambu. Namun, air di dalam tabung bambu itu beracun. Namun saat itu, Qin Fei Yang tidak mengejarnya. Karena dia tidak tahan. Tapi saat ini, mayat ada di mana-mana. Darah mengalir di tanah, membasahi gunung dan sungai. Apa yang sedang terjadi? Yan Wei terkejut. Qin Fei Yang berjalan ke sebuah mayat, melihatnya dengan serius, dan berkata dengan suara yang dalam, ia mati belum lama ini, ia harus dibunuh oleh Dong Qing. Mengapa mereka melakukan itu? Apa untungnya membunuh orang-orang tak bersalah ini? Yan Wei berkata dengan marah. Aku tidak tahu. Namun, bagi orang-orang ini, kematian mungkin merupakan kelegaan terbaik. Qin Fei Yang menghela nafas. Pada saat itu, jika bukan karena izin orang tua itu, dia akan menghancurkan tempat yang penuh kegelapan dan kekejaman ini. Yan Wei melirik ke tanah terpencil dan terdiam. Memang lebih baik mati daripada tinggal di tempat seperti itu. Ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei menjadi tenang, melihat ke depan dan mengerutkan kening, mereka telah menghilang. Bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memanggil Raja Serigala, pimpin jalan. Wolf King mengendus keras dan berkata, lurus ke depan. Yan Wei segera bergegas maju bersama seorang pria dan seekor serigala. Berhenti. Namun tidak lama kemudian, Wolf King tiba-tiba berteriak lagi. Apa yang telah terjadi? Yan Wei berhenti di ruang hampa dan melihatnya dengan curiga. Wolf King berkata, ada yang tidak beres. Ada bau darah di udara di kiri dan kanan. Tidak mungkin. Qin Fei Yang dan Yan Wei saling memandang dengan bingung. Sangat. Kata Raja Serigala dengan pasti. Yan Wei bertanya, apakah mereka berpisah? Ada yang salah. Aroma mereka memang mengarah lurus ke depan. Kata Raja Serigala. Yan Wei berkata, jika mereka berjalan lurus ke depan, lalu dari mana datangnya bau darah di kiri dan kanan. Saya juga tidak mengerti. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia memandang Yan Wei dan berkata, mari kita berpencar dan melihat-lihat. Kita akan bertemu di sini nanti. Oke. Yan Wei mengangguk, berbalik, dan dengan cepat menghilang ke kiri. Qin Fei Yang dan Raja Serigala bergegas ke kanan. Seratus napas kemudian. Desa lain terlihat oleh manusia dan Serigala, tetapi tanahnya juga penuh dengan mayat yang mengambang, dan tanahnya diwarnai merah tua. Bau darah yang menyengat sungguh memuatkan. Wolf King berlari menuju mayat, hanya untuk melihat luka fatal di tenggorokan mayat tersebut. Tapi darahnya sudah membeku. Yang jelas, jenazah tersebut sudah lama mati. Ia melihat ke mayat-mayat lainnya dan menemukan bahwa waktu kematian dan luka fatalnya persis sama dengan mayat di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Serigala bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali ke sisi Qin Fei Yang dan berkata, wajah orang-orang ini bengkok dan ganas, dan masih ada ketakutan di mata mereka sebelum mereka mati. Mereka seharusnya melihat sesuatu yang mengerikan ketika mereka masih hidup, dan sudah mati selama ini. Sudah lama sekali, seharusnya itu bukan perbuatan Dong King. Jika bukan Dong King, siapa lagi? Alis Qin Fei Yang terjalin erat. Aku sudah dengan hati-hati mencium sisa bau di sini, tapi bau darah di sini terlalu kuat, dan aku tidak bisa mencium bau si pembunuh. Tetapi masih ada bau darah di udara di depan. Serigala Raja berkata dengan suara yang dalam. Memimpin. Kata Qin Fei Yang. Wolf King segera berlari ke depan. Setelah beberapa saat, mereka melihat desa lain, dengan ratusan mayat tergeletak di tanah. Ada luka fatal di tenggorokan, dan darahnya membeku dan merembes ke tanah. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, menoleh untuk melihat Raja Serigala, dan bertanya, masih tidak bisa mencium bau pembunuhnya. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh, dan dengan lambayan tangannya, tanah tiba-tiba terkoyak, dan seluruh desa terkubur di bawah tanah. Lalu dia berkata, ayo pergi dan bertemu dengan Yan Wei. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang dan Yan Wei bertemu. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana situasinya? Saya telah menemukan total enam desa, tetapi semua orang di desa tersebut tewas, dan tidak ada yang hidup. Saya curiga orang-orang di sini seharusnya dibunuh. Kata Yan Wei. Raja Serigala bertanya, lalu apakah mereka semua mengalami luka fatal di tenggorokan mereka? Itu benar. Menurut pengamatanku, mereka semua mati karena kehabisan darah. Yan Wei mengangguk. Wolf King berkata, sudah berapa lama mereka mati? Yan Wei berpikir sejenak, dan berkata, darahnya sudah membeku, seharusnya dua atau tiga hari yang lalu. Wolf King berkata, kami melihat situasi yang sama seperti Anda. Bajingan sialan, siapa yang begitu kejam? Yan Wei sangat marah. Secara umum, orang-orang dengan basis budidaya dia dan Qin Fei Yang, bahkan jika semua orang di reruntuhan terbunuh, mereka tidak akan mengedipkan mata. Bukan karena mereka acu tak acu, tapi karena mereka sudah lama terbiasa. Apalagi tangannya berlumuran darah, sehingga tidak layak memarahi orang lain. Tetapi, orang-orang di sini mati kehabisan darah karena tenggorokan mereka digorok. Ini jelas disengaja. Bagi orang biasa, kematian bukanlah hal yang mengerikan. Bagaimanapun, umur mereka hanya singkat, yaitu beberapa dekade. Tapi cara mati seperti itu adalah penyiksaan. Jika orang ini tidak gila, pasti ada tujuannya. Mata Qin Fei Yang berkedip. Yan Wei berkata dengan kebencian, apa tujuannya? Dia pasti sudah gila. Qin Fei Yang berkata, kita tidak bisa menilai terlalu dini, mari kita terus melacaknya. Yan Wei mengangguk, dan memimpin Wolf King dan Qin Fei Yang berubah menjadi aliran cahaya dan memperlihatkan diri mereka di depan. Dalam perjalanan, mereka tidak menemui banyak desa, namun tanpa kecuali, semuanya mengalami kemalangan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan satupun yang selamat. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setengah jam kemudian, sebuah kota kuno Bobrok dikejauhan terlihat oleh dua orang dan satu serigala. Di gerbang kota, ada tiga kata kuno yang terukir. Kota Wohu. Wolf King berkata, kami kembali lagi. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Saat pertama kali datang keruntuhan, mereka juga datang ke kota Wohu dan membuat heboh besar di kota tersebut. Namun kini kota Wohu bahkan lebih Bobrok dari sebelumnya. Sejauh mata memandang, tembok kota penuh lubang. Bangunan-bangunan di kota juga Bobrok. Ditambah dengan langit yang redup, dari jauh tampak seperti kota hantu yang suram. Tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang kota, dan gerbang itu tampak sangat sepi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tempat terbelakang seperti itu akan ada di Kekaisaran Qin Besar yang makmur dan mulia. Yan Wei melihat lebih dalam, menoleh ke Qin Fei Yang, dan bertanya, sudah berapa lama tempat ini ada. Menurut catatan kuno, reruntuhan itu sudah ada pada awal Kekaisaran Qin Besar. Jadi reruntuhan itu seharusnya ditinggalkan oleh Kekaisaran Matahari Surgawi, dinasti sebelumnya. Setidaknya sudah 10 ribu tahun sejak itu. Kata Qin Fei Yang. Sampai jumpa. Yan Wei mengerutkan kening, dan berkata, orang-orang yang tinggal di sini sungguh menyedihkan. Belum tentu. Banyak orang di sini dulunya adalah warga dari 9 negara dan 18 kabupaten, tetapi karena mereka melakukan banyak kejahatan, mereka diburu dan tidak punya tempat tujuan, jadi mereka melarikan diri ke sini. Hanya mereka yang lahir di sini yang benar-benar menyedihkan. Kata Raja Serigala. Yan Wei memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Kekaisaran Qin Besar mengizinkan tempat seperti itu ada selama bertahun-tahun. Dulu saya sangat bingung, tetapi ketika saya bertemu seseorang, saya menyadari bahwa ada banyak binatang suci yang kuat yang disegel di sini. Kecuali jika ini adalah pilihan terakhir, reruntuhan itu tidak boleh dihancurkan. Kata Qin Fei Yang. Orang ini secara alami mengacu pada Ren Duxing. Siapa ini? Kata Yan Wei. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang. Kita mungkin akan bertemu dengannya kali ini. Saat kita bertemu, saya akan memperkenalkan dia kepada Anda. Oke. Yan Wei mengangguk. Sambil berbicara, kedua pria dan satu serigala itu semakin dekat ke kota Wohu. Tiba-tiba, pupil mata Wolf King menyusut, dan dia berseru, ada bau darah. Bau darah. Mungkinkah penduduk kota Wohu juga mengalami kemalangan? Qin Fei Yang dan Yan Wei saling memandang dan segera mempercepat langkah mereka. Bau darahnya sangat menyengat. Semakin dekat mereka, semakin berat tatapan Wolf King. Qin Fei Yang dan Yan Wei juga mencium bau darah. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Mereka akhirnya mendarat di tembok kota dan mengamati pemandangan di kota. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Seluruh kota Wohu dipenuhi mayat. Tidak ada satu orang pun. Darah mengalir di tanah seperti sungai. Adegan berdarah itu seperti neraka Asura. Mengerikan sekali. Yan Wei berkata, darahnya belum menggumpal. Pasti itu ulah Dong King. Mengapa? Mengapa dia melakukan itu? Qin Fei Yang mengepalkan tangannya rat-rat. Mata Wolf King tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan terkejut. Tidak, apakah kamu tidak menyadari adanya masalah yang sangat serius? Apa masalahnya? Keduanya memandangnya dengan heran. Yan Tua sekarang adalah leluhur pertempuran bintang dua, satu alam kecil lebih tinggi dari Dong King. Dan meskipun Dong King telah menguasai seni pertarungan tambahan yang sempurna, Yan Tua juga menggunakan sembilan langkah iblis untuk membawa kita. Lagi pula, dia butuh waktu untuk membunuh orang-orang ini. Secara logika, kita seharusnya sudah bisa menyusulnya sejak lama. Tapi sampai sekarang, kami belum melihat bayangannya. Kata Raja Serigala. Itu benar. Qin Fei Yang dan Yan Wei tiba-tiba menyadari. Apa yang sedang terjadi? Yan Wei sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berkata, Mungkinkah dia telah menguasai seni dewa? Seni ilahi. Mata Qin Fei Yang dan Raja Serigala menyipit. Wolf King menggelengkan kepalanya dan berkata, Seharusnya tidak begitu. Seni ilahi bukanlah kubis. Bagaimana dia bisa memilikinya? Saya lebih suka percaya bahwa dia telah menyembunyikan kultivasinya sebelumnya. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan wanita ini. Wajah Qin Fei Yang Muram. 1146. Ayo pergi. Serigala Raja berteriak. Hari ini, apapun yang terjadi, mereka harus menemukan Dong King dan menyingkirkannya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada perjalanan selanjutnya, dua pria dan satu Serigala tidak menunda sama sekali. Sekalipun mereka menghadapi kota dan desa yang dibantai, mereka tidak berhenti sama sekali. Kemudian, mereka akhirnya sampai di kota kerajaan di tanah reruntuhan. Namun, kota kerajaan yang awalnya ramai menjadi sunyi senyap saat ini. Jutaan mayat tergeletak di kota. Darah mewarnai tanah dalam radius ratusan mil. Dalam kehampaan, kabut berdarah memenuhi udara, dan bau darah sangat menyengat. Dan cara kematiannya sama dengan orang-orang di tempat lain, lehernya digorok. Sepasang mata itu terbuka lebar, penuh ketakutan dan keputus asaan. Kalian binatang, keluar dari sini. Yan Wei meraung. Ada banyak orang yang mati di tangannya, tapi dia tidak pernah menyiksa orang seperti Dong King. Mata Qin Fei Yang dan Raja Serigala sangat suram. Mereka berdiri di ketinggian yang tinggi dan memiliki pemandangan panorama seluruh kota kerajaan, tapi kecuali mayat di tanah, mereka tidak melihat orang lain. Tidak ada jejak Dong King dan pria berkulit putih. Qin Fei Yang menatap Wolf King dan bertanya, apakah kamu yakin mereka datang ke kota kerajaan? Saya yakin. Raja Serigala mengangguk. Qin Fei Yang melirik kota kerajaan dan berkata dengan muram, kalau begitu, mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Sambil berbicara, sambil berpikir, Lu Hong dan yang lainnya muncul satu demi satu. Melihat pemandangan berdarah seperti api penyucian di depan mereka, wajah semua orang menjadi pucat. Qin Fei Yang berteriak, temukan mereka, bahkan jika kamu menjungkir balikan tanah runtuhan, temukan mereka untukku. Dipahami. Lu Hong mengangguk. Semua orang langsung berpencar ke segala arah. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, tunggu. Apa? Semua orang berhenti dan kembali menatapnya dengan curiga. Dong King sangat membenciku. Jika dia benar-benar bersembunyi di kegelapan, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Viper dan Dan Wang Cai tinggal di sini, sisanya pergi ke kastil. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Lu Hong, Fat So, dan elang salju bersayap ganda saling memandang dan kembali ke Qin Fei Yang tanpa daya. Meski mereka semua ingin membantu, mereka tidak punya pilihan. Qin Fei Yang mengatakan yang sebenarnya. Begitu mereka berpencar dan disergap oleh Dong King, mengingat basis budidaya mereka, mereka pasti akan mati. Kematian bukanlah masalah besar. Yang paling membuatnya khawatir adalah Dong King akan menggunakan mereka untuk mengancam Qin Fei Yang daripada membunuh mereka. Lewat sini. Mereka tidak akan membantu Qin Fei Yang, mereka akan menyeretnya ke bawah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke kastil. Kemudian, dia melihat ke arah Yan Wei, dan Wang Cai, dan Viper dan mengingatkan mereka, hati-hati. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Betel Ki menyembur keluar dan memadat menjadi sosok ilusi Dong King. Karena Dan Wang Cai dan Viper pernah berada di kastil, mereka tidak tahu seperti apa rupa Dong King. Setelah mengingat penampilan Dong King, Dan Wang Cai, Viper, dan Yan Wei berbalik dan masing-masing pergi ke suatu arah, memulai pencarian karpet. Yan Wei tidak berkata apa-apa. Kaisar Tempur Bintang 2 sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Wang Cai sekarang adalah Kaisar Tempur Bintang 1, jadi melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah. Adapun Viper, meskipun dia masih seorang Saint Tempur Bintang 9, dia telah menguasai semua jenis pekerjaan sempurna dan teknik terlarang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Kaisar Tempur Bintang 1. Jadi, bahkan jika Dong King menyembunyikan basis kultifasinya atau menguasai seni ilahi, tidak masalah untuk menundanya untuk sementara waktu. Qin Fei yang menunduk dan menatap Wolf King, mengerutkan kening, bisakah kamu menciumnya sekarang? Tidak ada jalan lain. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Tempat ini penuh dengan bau darah. Bahkan jika Dong King berdiri di belakangnya, ia tidak akan bisa mencium bau Dong King. Ayo kita cari mereka juga. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar satu jam kemudian, Qin Fei yang dan Wolf King kembali ke pusat kota raja. Namun Yan Wei dan dua orang lainnya belum kembali. Mereka menunggu dengan tenang. Satu jam lagi berlalu. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, mereka bertiga kembali satu demi satu. Bagaimana itu? Qin Fei yang bertanya. Saya tidak menemukan apapun. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Saya juga. Kata dan Wang Chai. Sama. Fieper mengikuti. Wolf King segera menjadi marah dan meraung, saya tidak percaya mereka akan menghilang dari muka bumi. Qin Fei yang meliriknya, menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Tiba-tiba. Wajahnya penuh keterkejutan saat dia melihat ke arah Wolf King dan berkata, apakah mereka pergi ke ngarai di bawah. Wolf King berkata, ada badai di sekitar ngarai, bagaimana badai itu turun. Qin Fei yang berpikir, karena Dong King berani memutus jembatan rantai besi, itu berarti dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tiba-tiba. Sebuah cahaya terang muncul di matanya, dan dia berkata, ayo pergi ke ngarai untuk melihatnya. Fei yang. Mengapa kamu di sini? Namun, saat Qin Fei yang dan yang lainnya hendak berangkat ke ngarai, sebuah suara aneh terdengar di langit. Siapa ini? Yan Wei dan dua orang lainnya segera mendongak, terlihat sangat waspada. Suara ini. Qin Fei yang dan Raja Serigala tercengang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka dengan cepat melihat ke atas. Langsung. Mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di langit. Pria parubaya itu tingginya sekitar 1,8 meter, tidak gemuk atau kurus, mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tahan cuaca. Rambut putih terlihat jelas di pelipisnya, penuh perubahan kehidupan. Dan hal yang paling menarik perhatian adalah di antara alis pria parubaya itu. Ada tanda berbentuk bulan sabit di antara alisnya. Paman Ren. Qin Fei yang memanggil dengan penuh kasih sayang. Itu benar. Pria ini adalah ayah Ren Wu Shuang, Ren Duksing. Desir. Ren Duksing melirik Yan Wei dan dua lainnya, dan dalam sekejap, dia mendarat di depan Qin Fei yang dan Raja Serigala, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Wolf King tertawa, sudah lama sekali, bagaimana? Apakah kamu merindukan kami? Tentu saja. Ren Duksing mengusap kepala Wolf King dengan penuh kasih. Tuan Muda, benarkah? Pada saat ini, Vipper dan dua lainnya berjalan mendekat dan memandang Ren Duksing dengan curiga. Tuan Muda. Mendengar cara Vipper memanggil Qin Fei yang, Ren Duksing juga cukup terkejut. Qin Fei yang melambai pada Vipper dan dua lainnya dan tersenyum, ayo, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Ren Duksing, orang yang sangat luar biasa. Vipper dan dua lainnya tercengang, dan rasa ingin tahu di mata mereka semakin kuat. Mereka semua tahu orang seperti apa Qin Fei yang itu. Orang biasa tidak bisa menatap matanya sama sekali. Namun, pada saat ini, dia sebenarnya mengatakan bahwa orang di depan mereka adalah orang yang sangat luar biasa, dan kata-katanya penuh rasa hormat, yang agak sulit dipercaya. Pada saat yang sama. Mendengar perkenalan Qin Fei yang, Ren Duksing tersenyum tak berdaya, memandang Qin Fei yang dan menggelengkan kepalanya, sungguh orang yang luar biasa, tidak berlebihan seperti yang Anda katakan. Berlebihan. Aku tidak pernah mengagumi siapapun seumur hidupku, kecuali Paman Ren. Kata Qin Fei yang. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin konyol hal itu. Ren Duksing memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak akan memperkenalkan mereka? Qin Fei yang menepuk kepalanya dan tersenyum, lihat otakku, aku lupa kapan aku bahagia. Paman Ren, mereka semua adalah temanku di benua yang terlupakan. Senang bertemu kalian bertiga. Ren Duksing menangkupkan tangannya dan tersenyum. Senang berkenalan dengan Anda. Viper dan dua lainnya juga menangkupkan tangan dan membalas salam dengan senyuman di wajah mereka. Namun, yang membuat mereka begitu bahagia bukanlah karena mereka mengenal Ren Duksing. Itu karena ketika Qin Fei yang memperkenalkan mereka pada Ren Duksing, dia menyebut mereka teman. Meski hanya sebatas gelar, namun hati mereka terasa sangat nyaman. Karena ini berarti Qin Fei yang tidak memperlakukan mereka sebagai bawahan. Setelah sapaan sederhana, Ren Duksing mengerutkan kening dan melihat kemayat di Royal City. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Fei yang, Paman Ren tahu bahwa kamu sudah lama memiliki ide untuk menghancurkan reruntuhan, tetapi bukankah terlalu kejam bagimu untuk melakukan ini? Hem. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Tunggu. Menurutmu kami tidak membunuh orang-orang ini, bukan? Kata Raja Serigala. Siapa lagi yang ada di sini selain kamu? Ren Duksing bertanya. Menghadapi pertanyaan Ren Duksing, Wolf King terdiam sesaat. Karena kalau itu dia, dia juga akan punya kecurigaan yang sama. Bagaimanapun, hanya mereka yang ada di sini. Qin Fei yang menghela nafas, Paman Ren, orang-orang ini tidak dibunuh oleh kita. Tidak. Ren Duksing mengerutkan kening dan berkata, lalu siapa itu? Dong King. Kata Qin Fei yang. Dong King. Ren Duksing sedikit terkejut dan berkata dengan heran, apakah kamu berbicara tentang gadis kecil dari keluarga Dong? Itu dia. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Meskipun saya sudah lama meninggalkan kota, saya telah melihatnya ketika dia masih kecil. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia, seharusnya tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ren Duksing merasa agak sulit menerimanya. Orang berubah. Singkatnya, sekarang dia sudah gila. Mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh. Melihat Qin Fei yang tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong, wajah Ren Duksing menjadi sedikit gelap dan bertanya, apa yang terjadi? Cepat, beritahu aku detailnya. Qin Fei yang mengangguk. Dia menceritakan semua yang terjadi di kota banteng besi dan reruntuhan. Setelah mendengarkan, Ren Duksing menghela nafas tanpa henti. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang lugu dan lincah saat itu akan berubah menjadi orang seperti itu. Benar-benar seperti kata pepatah, urusan dunia tidak dapat diprediksi. Setelah mengatakan itu, Ren Duksing bertanya lagi, bagaimana dengan orang tua dan suanger? Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Qin Fei yang ragu-ragu dan berkata, orang tua itu juga pergi ke ibu kota kekaisaran. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Untuk sekarang, Ren Duksing tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Qin Fei yang menunduk dan ragu-ragu. Ren Duksing berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, katakan yang sebenarnya. Baiklah. Sebenarnya, saya adalah putra kaisar saat ini. Karena aku, lelaki tua dan saudara perempuanku agak terlibat, tapi sekarang sudah terselesaikan. Qin Fei yang berkata jujur, wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Putra kaisar saat ini, Ren Duksing memandang Qin Fei yang dengan ekspresi tercengang. N. Qin Fei yang mengangguk, lalu tersenyum pahit dan berkata, tetapi karena suatu alasan, saya tidak hanya memutuskan hubungan ayah dan anak, tetapi juga sampai pada titik di mana Anda mati dan saya mati. Modal, banyak hal telah terjadi, dan saya tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Ren Duksing menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak tahu apa yang telah Anda alami selama ini, saya sangat yakin bahwa tidak ada rintangan di dunia ini yang tidak dapat diatasi. Saya juga mempercayainya. 1.147 Ren Duksing tersenyum dan berkata, jadi kali ini kamu memasuki reruntuhan terutama untuk mengejar Dong Qing dan orang yang menyamar sebagai kamu. Ya, Qin Fei yang menganggup dan bertanya dengan curiga, mengapa Paman Ren datang ke kota kura-kura. Saya juga mencium bau darah, jadi saya datang untuk melihatnya. Tapi saya tidak menyangka hal kejam seperti itu akan terjadi. Kata Ren Duksing, dia membenci kejahatan seolah-olah kejahatan adalah musuhnya. Yan Wei berkata, ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu kejam dalam hidupku. Tapi aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi sekarang. Qin Fei yang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Ren Duksing dan bertanya, Paman Ren, apakah kamu selalu berada di ngarai di bawah? Ya. Ren Duksing menganggup. Qin Fei yang berkata, lalu apakah kamu melihat mereka memasuki ngarai? Tidak. Ren Duksing menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dengan sumber kekuatannya, saya seharusnya bisa merasakan aura mereka. Kamu bisa merasakannya. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang dan kemudian sangat gembira. Tunggu sebentar. Kata Ren Duksing dan menutup matanya. Qin Fei yang dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tidak jelas, dengan Ren Duksing sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar seratus nafas. Ren Duksing membuka matanya dan ada sedikit kebingungan di antara alisnya. Apa yang salah? Qin Fei yang bertanya. Ren Duksing berkata, saya memang merasakan dua aura aneh di ngarai di bawah, tapi... Berbicara tentang ini. Ren Duksing mengerutkan kening. Tapi apa? Mereka memandangnya dengan heran. Ren Duksing berkata, sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pencarian saya dan saya tidak dapat merasakan lokasinya. Ini. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Wolf King tiba-tiba berkata, apakah karena pedang dong, King? Itu mungkin. Pedang itu bahkan bisa menembus jembatan rantai besi. Itu jelas bukan pedang biasa. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Ini bahkan lebih menyusahkan. Dia pernah ke ngarai di bawah bersama Lusing Chen sebelumnya, jadi dia tahu seberapa besar ngarai itu. Jika dia tidak bisa menentukan lokasi dongking saat ini, maka menemukan mereka seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu memandang Ren Duksing dan berkata, Paman Ren, bawa kami ke ngarai. Tidak. Ren Duksing menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Ren Duksing berkata, Apakah kamu masih ingat bahwa aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa empat binatang suci besar disegel di bawah? Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Akulah yang melepaskan monyet suci. Yang ingin saya bicarakan adalah monyet suci. Dulu, ketika pertama kali dirilis, itu hanya seorang battle saint, tapi sekarang, itu sudah menjadi battle emperor. Kata Ren Duksing. Sangat cepat. Qin Fei yang terkejut. Tidak cepat sama sekali. Itu karena ia aslinya adalah demigod vicious beast. Hanya karena ia telah menyegel dirinya sendiri selama bertahun-tahun, maka budidayanya jatuh ke tangan battle saint. Dan untuk eksistensi seperti itu yang menyegel dirinya sendiri, ketika pecah, tidak perlu memulai dari awal. Selama ia menyerap cukup esensi, budidayanya akan maju pesat. Kata Ren Duksing. Binatang demigod. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Ren Duksing berkata, empat binatang suci agung di Grand Canyon dulunya adalah empat binatang suci agung milik Mutianyang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani sekarang. Qin Fei yang bertanya, bagaimana dengan tiga binatang suci besar lainnya? Ren Duksing berkata, tiga binatang suci agung lainnya adalah piton suci, elang suci, dan singa suci. Mereka masih tersegel. Qin Fei yang berkata, dengan kata lain, mereka sekarang hanyalah para prajurit suci. Ya, Ren Duksing mengangguk. Qin Fei yang berkata, kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Sebelum mereka bangun, ayo kita singkirkan mereka dulu. Itu juga yang kupikirkan. Ada juga monyet suci itu. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menyingkirkannya sekarang, kita tidak akan memiliki peluang ketika budidayanya semakin kuat. Kata Raja Serigala. Ren Duksing tertegun dan berkata dengan heran, apakah kamu yakin bisa menyingkirkan monyet suci? Qin Fei yang bertanya, berapa tingkat budidaya monyet suci sekarang? Ren Duksing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Singkatnya, ini sangat kuat. Qin Fei yang merenung sejenak, dan mencibir, meskipun saya bukan lagi monyet suci di masa lalu, saya bukan lagi Qin Fei yang di masa lalu. Selama budidayanya belum pulih ke kondisi puncaknya, saya, aku yakin bisa menyingkirkannya. Itu bagus. Keempat binatang suci agung ini selalu menjadi masalah besar bagiku. Di masa lalu, aku pernah berpikir untuk menyingkirkan mereka saat mereka menyegel diri mereka sendiri, tapi keempat kaisar binatang suci agung itu melindungi mereka setiap saat dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatanku semakin kuat dari hari ke hari, mereka juga semakin kuat. Aku tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Pada akhirnya, itu tetap karena kultivasi saya terlalu lemah dan tidak kompeten. Jika bukan karena aku telah memperoleh warisan mutianyang, aku khawatir aku akan mati di tangan mereka. Ren Du Xing menghela nafas. Qin Fei yang diam-diam menghela nafas panjang. Terus terang. Ren Du Xing menderita lebih dari siapapun di dunia, tapi dia juga lebih mulia dari siapapun. Untuk melindungi ribuan makhluk di tingkat spiritual, dia telah menjaga tempat ini. Dia bahkan tidak bisa mengunjungi putri kandungnya dan ayah kandungnya. Siapa yang bisa menandingi tanggung jawab dan keluasan pikiran seperti ini? Raja Serigala bertanya, setelah kita melenyapkan empat binatang suci besar, bisakah kamu meninggalkan reruntuhan? Ya. Setelah melenyapkan mereka, aku bisa menghancurkan sumber kekuatannya dan meninggalkan tempat ini. Tetapi, kita tidak hanya harus melenyapkan empat binatang suci besar, tapi kita juga harus membunuh empat binatang suci besar yang menjaga mereka dan binatang buas lainnya di Grand Canyon. Kata Ren Du Xing. Qin Fei yang mengangguk. Dia pernah bertemu dengan empat kaisar binatang suci agung dan binatang buas lainnya sebelumnya, dan mereka pada dasarnya ganas. Jika mereka dibiarkan melarikan diri, keadaan spiritual pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak. Bukan hanya negara spiritual, tapi delapan belas wilayah di sembilan negara bagian mungkin akan menghadapi bencana hidup dan mati. Ini bukan masalah kecil. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Ren Du Xing bertanya lagi. Qin Fei yang mengangguk dengan berat. Ren Du Xing mengertakan gigi dan berkata, Oke, aku akan membawamu ke Grand Canyon sekarang, tapi jangan memperingatkan monyet suci dulu. Ayo kita singkirkan elang suci dan yang lainnya tanpa ada yang mengetahuinya. Tidak masalah. Qin Fei yang tersenyum dan menoleh ke arah Wolf King dan Vipar, dan berkata, kalian pergi ke kastil dulu dan bersiap untuk pertempuran kapan saja. Dipahami. Kedua pria dan satu serigala mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim dua pria dan satu serigala ke kastil. Kemudian, dia melihat ke arah Ren Du Xing dan berkata, kita bisa bergerak sekarang. Ren Du Xing menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, ayo pergi ke sarang singa suci dulu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyapu Qin Fei yang dan Yan Wei dan bergegas menuju Grand Canyon. Tiba-tiba, Qin Fei yang berkata, Paman Ren, ada pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Karena monyet suci telah membuka segelnya, mengapa itu tidak membantu tiga binatang suci lainnya untuk keluar dari segelnya. Ren Du Xing menggelengkan kepalanya, saya juga tidak yakin, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Pada saat ini, Yan Wei berkata lagi, saya juga memiliki pertanyaan di hati saya. Tolong bicara, kata Ren Du Xing. Yan Wei berkata, apa sebenarnya sumber kekuatan yang kamu bicarakan? Ini sangat rumit. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara sederhana. Badai dingarai, serta gravitasi, semuanya berasal dari sumber tenaga. Dengan kata lain, sumber kekuasaan setara dengan mekanisme kontrol. Ren Du Xing tertawa. Yan Wei berkata, jadi maksudmu jika kamu mengendalikan sumber tenaga, kamu dapat mengendalikan badai dan gravitasi itu. Ya. Ren Du Xing mengangguk. Itu aneh. Yan Wei mengerutkan kening. Apa yang aneh? Ren Du Xing tidak mengerti. Qin Fei yang juga memandangnya dengan curiga. Karena kamu bisa mengendalikan badai dan gravitasi itu, kenapa kamu tidak menggunakan badai dan gravitasi itu untuk membunuhnya. Bahkan aku takut dengan kekuatan penghancur badai dan gravitasi. Seharusnya sangat mudah untuk menyingkirkannya. Kata Yan Wei. Qin Fei yang terkejut sesaat, lalu tiba-tiba berkata, benar, Paman Ren, kenapa kamu tidak melakukan itu? Jika saya bisa melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Ren Du Xing tertawa getir. Apa alasannya? Qin Fei yang dan Ren Du Xing tidak mengerti. Ren Du Xing berkata, kultivasi. Penanaman. Qin Fei yang dan Ren Du Xing memandang Ren Du Xing dengan curiga. Jika mereka tidak melihat, mereka tidak akan tahu. Namun, yang membuat mereka takut bukanlah seberapa tinggi budidaya Ren Du Xing. Di sisi lain, budidaya Ren Du Xing lebih rendah dari yang mereka bayangkan, dia hanyalah seorang ahli perang bintang lima. Ren Du Xing tertawa, Fei yang, apakah kamu sangat kecewa? Qin Fei yang tertawa getir. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa. Dia ingat ketika dia melihat Ren Du Xing di masa lalu, kesan yang diberikan Ren Du Xing kepadanya adalah selain hebat, dia juga tak terduga. Tapi dia tidak menyangka dia menjadi begitu lemah. Ren Du Xing menggelengkan kepalanya dan tertawa, bukannya aku terlalu lemah, tapi kamu tumbuh terlalu cepat. Jika kamu masih menjadi kaisar perang, aku akan tetap tak terduga di depanmu. Qin Fei yang tertawa getir. Ini adalah kebenarannya. Ayo kembali ke topik utama. Meskipun saya memiliki kendali atas sumber tenaga, karena kultivasi saya, saya tidak dapat benar-benar mengendalikan gravitasi dan badai. Saya hanya dapat melakukan perjalanan melalui gravitasi dan badai sesuka hati. Kata Ren Du Xing. Jadi seperti itu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Saat aku dan adikku meninggalkan reruntuhan, kamu sepertinya mengendalikan badai untuk mencegat kami. Ya. Tapi itu sebenarnya bukan kendali. Aku menggunakan ki pertempuranku untuk mendorong badai di depanmu. Ren Du Xing tertawa. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Yan Wei berkata, karena sumber kekuatan ini sangat menakutkan, tidak bisakah kita menghancurkannya? Itu benar. Jika kita bisa mengambilnya, itu pasti akan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Mata Qin Fei yang berbinar. Kamu terlalu serakah? Ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan hanya karena kita menginginkannya. Lagi pula, aku tidak tertarik pada hal lain saat ini. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini dan bertemu kembali dengan Suanger dan lelaki tua itu. Kata Ren Du Xing. Qin Fei yang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, percayalah, saya akan melakukannya, dan itu tidak akan lama. Tentu saja aku percaya padamu. Kalau tidak, aku tidak akan menjatuhkanmu. Ren Du Xing tertawa. Selama percakapan, mereka bertiga telah sampai di puncak ngarai. Tanpa penundaan sejenak, Ren Du Xing membawa Qin Fei yang dan dua lainnya dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung memasuki badai di ngarai. Badai penuh aura destruktif bersiul di sekitar mereka, tapi tidak membahayakan mereka. Sungguh ajaib. Mata Yan Wei berbinar. 1148 Dengan adanya Ren Du Xing, tidak ada bahaya dalam badai. Dengan sangat lancar, mereka bertiga melewati badai dan turun ke ngarai di bawah. Lautan api memasuki pandangan mereka. Melihat sekeliling, sejauh mata memandang, semuanya berkobar api. Tempat ini seperti tungku besar, bahkan Qin Fei yang dan Yan Wei bisa merasakan sensasi terbakar. Ini benar-benar dunia bawah tanah. Yan Wei melihat semua ini dengan ekspresi tercengang, merasa seperti sedang bermimpi. Itu tidak benar. Namun, Ren Du Xing mengamati lautan api, matanya penuh keterkejutan. Apa yang salah? Qin Fei yang bertanya. Ren Du Xing berkata, awalnya ada banyak singa naga api di sini, tapi mengapa saya tidak dapat melihatnya sekarang? Qin Fei yang tercengang, dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat lautan api. Dia tidak asing dengan tempat ini, karena dia dan Lu Xing Chen pernah ke sini sebelumnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Ren Du Xing, ada banyak singa naga api di sini. Tapi sekarang, melihat sekeliling, selain api yang menyala-nyala, tidak ada satupun hantu. Itu sangat sunyi. Saya punya firasat buruk. Ikutlah denganku secepatnya. Wajah Ren Du Xing setenang air, berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke depan. Qin Fei yang dan Yan Wei saling memandang dan buru-buru mengikuti. Sangat cepat. Sebuah puncak gunung memasuki pandangan mereka bertiga. Gunung itu tidak tinggi, sekitar seratus kaki, tetapi di lautan api yang datar, sangat mencolok mata. Puncak gunung berwarna merah tua, dikelilingi api. Dari jauh terlihat seperti terbuat dari magma. Suara mendesing. Ren Du Xing memimpin Qin Fei yang dan dua lainnya dan mendarat langsung di puncak gunung. Puncak gunung itu datar seperti cermin, seolah-olah dipotong oleh kapak, dan di tengah puncak gunung terdapat pintu masuk terowongan. Ren Du Xing berjalan cepat ke pintu masuk terowongan, dan berkata dengan suara yang dalam, singa suci itu disegel di bawah, tapi... Momo ngomong soal. Ren Du Xing mengangkat kepalanya dan mengamati puncak gunung, kegelisahan di wajahnya semakin kuat. Tapi apa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Raja singa dari singa suci penjaga biasanya menjaga pintu masuk ini. Tapi sekarang, bukan hanya singa naga api lainnya yang menghilang, bahkan Raja Singa pun pun hilang. Saya curiga ada sesuatu yang mungkin terjadi saat saya pergi. Kata Ren Du Xing. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu, sebelum kamu pergi ke kota kerajaan, semuanya normal di sini. Ya. Ren Du Xing mengangguk. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap dan dia berteriak, cepat turun dan lihat. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, Yan Wei menyapu mereka berdua dan bergegas ke terowongan seperti kilat. Di dalam terowongan, gelombang panas melonjak. Tidak lama kemudian, Qin Fei yang dan dua lainnya berkeringat banyak. Namun semakin dalam, gelombang panas berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh sedikit kesejukan. Namun, lambat laun, kesejukan berubah menjadi dingin, dan suhu di bawah tanah menjadi semakin rendah. Setelah turun beberapa meter yang tidak diketahui, mereka bertiga akhirnya sampai di depan sebuah gua es. Di dalam gua es, udara dingin masih ada, dan arus dinginnya menusuk tulang. Mereka bertiga melangkah ke dalam gua es dan langsung tercengang, hanya untuk melihat bahwa tidak ada apa-apa di dalam gua es besar itu. Tetapi, di tengah gua es terdapat tumpukan pecahan es. Melihat tumpukan es, wajah Ren Du Xing langsung menjadi sangat suram, dan berkata, benar saja, sesuatu telah terjadi, singa suci telah dibuka segelnya. Jadi Saint Lion dibekukan di sini. Dan pecahan es itu adalah es yang menyegelnya. Itu pasti Dong King. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang, menatap Ren Du Xing, dan berkata, cepat rasakan jika ada perubahan di area lain. Oke. Ren Du Xing menganggup dan menutup matanya. Yan Wei melirik Ren Du Xing, berjalan ke sisi Qin Fei Yang, dan bertanya dengan suara rendah, ada berapa area di sini. Empat. Hutan, Lautan Api, Gletser, Gurun. Binatang buas yang ada di hutan adalah kera batu hitam. Binatang buas di Lautan Api adalah singa naga api. Binatang buas di Gletser adalah lang salju. Dan binatang buas di Gurun Pasir adalah Flying Sand Python. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei tertegun, dan bertanya dengan bingung, binatang buas ini tidak jarang, tapi mengapa kalian semua begitu terkejut? Memang bukan apa-apa di benua terlupakan, tapi di kekaisaran Qin besar, ini sangat jarang. Mungkin karena pertempuran tahun itu, binatang buas ini punah. Qin Fei Yang menebak. Pertempuran yang mana? Yan Wei penasaran. Qin Fei Yang berkata, pertempuran antara leluhur saya dan Kaisar Mutian yang sebelumnya, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada catatan yang jelas dalam buku sejarah, tetapi saya dapat membayangkan betapa mengerikannya pertempuran antara keduanya. Dewa Perang adalah. Selain itu, untuk menggulingkan sebuah kekaisaran, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Yan Wei menganggupkan kepalanya menyadari. Tidak baik. Pada saat ini, Ren Du Xing membuka matanya, dan alisnya penuh kekhawatiran. Apa yang salah? Qin Fei Yang terkejut. Ren Du Xing berkata, saya tidak dapat merasakan situasi di ngarai sekarang. Apa yang menghalangi semua ini? Jangan khawatir. Dengan badai dan gravitasi, bahkan jika Dong Qing ingin membawa mereka keluar dari ngarai, itu akan memakan waktu lama. Ayo cepat pergi ke daerah lain. Qin Fei Yang menghibur. Oke. Ren Du Xing menganggup. Qin Fei Yang berteriak, Yan Wei. Yan Wei mengerti dan menamparkan ke atas. Pertempuran ki itu seperti seekor naga, mengaum ke segala arah. Dengan suara keras, seluruh gunung langsung berubah menjadi abu. Suara mendesing. Mereka bertiga segera bergegas menuju area selanjutnya. Tidak ada seorang pun di Gletser. Elang salju yang hidup di Gletser semuanya telah lenyap. Di gua es tempat elang suci di segel, tidak ada jejak elang suci, hanya tumpukan es yang pecah. Kemudian, mereka pergi ke gurun lagi. Hal yang sama terjadi di sini. Tidak ada satu pun hantu. Itu seperti tanah kematian di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Qin Fei Yang berkata, mereka tidak berada di tiga wilayah utama, jadi mereka pasti berada di wilayah monyet suci. Hutan. Yan Wei bergumam. Tentu saja. Ketika mereka bertiga terbang ke tepi gurun, mereka langsung melihat sekelompok binatang berkumpul di langit di atas hutan. Singa naga api. Kera batu hitam. Piton pasir terbang. Elang salju. Mereka semua ada di sini. Mereka mengisi seluruh kekosongan, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Adapun kekuatan mereka, ada martial master yang lemah dan battle saint yang kuat. Pemimpinnya adalah empat kaisar binatang. Raja Kera mempunyai lima kepala, masing-masing sebesar wastafel. Lima pasang mata, seperti lonceng tembaga, memancarkan cahaya mematikan yang mengerikan. Terakhir kali aku ke sini, Raja Kera hanya berkepala empat. Qin Fei Yang berdiri di atas tepi gurun dan memandang Raja Kera. Raja Kera berkepala empat memiliki tingkat kultivasi seorang master pertempuran, dan Raja Kera berkepala lima adalah seorang biksu pertempuran. Dan dia juga memiliki kesan yang mendalam terhadap Raja Kera ini. Saat itu, dia dan Lu Xingchen hampir mati di tangan Raja Kera ini. Dia memandang Raja Sen Piton, Raja Elang, dan Raja Singa. Dia tidak asing dengan ketiga kaisar binatang ini. Meskipun mereka tidak kuat, jika mereka melarikan diri dari reruntuhan dan memasuki keadaan spiritual, pasti akan ada sungai darah. Kata Yan Wei. Ren Du Xing berkata, ya, kita harus menyimpan semuanya. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Meskipun empat kaisar binatang dan binatang buas dari empat wilayah utama ada di sini, dia tidak menemukan Dong Qing dan Lu Xingchen, atau empat binatang suci di antara binatang-binatang ini. Aneh, kemana mereka pergi? Qin Fei Yang bergumam. Ren Du Xing juga segera menyadari hal ini, dan wajahnya penuh keterkejutan. Perlahan-lahan. Ketiganya menemukan situasi yang sangat aneh. Mereka berada di atas tepi gurun tanpa ada penyembunyian apapun, tetapi binatang buas itu sepertinya tidak memperhatikan mereka, dan mereka semua melihat ke tebing seberang. Termasuk empat kaisar binatang. Bagaimana situasinya? Mereka bertiga saling memandang. Kita harus tahu. Mereka tidak menyembunyikan auranya. Binatang buas ini seharusnya sudah menyadarinya sebelum mereka mendekat, tapi kenapa mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka semua melihat ke sana, apakah ada makna yang lebih dalam. Qin Fei Yang mengikuti pandangan binatang itu. Namun, kecuali tebing, semak-semak, dan ilalang, dia tidak melihat apapun. Tidak. Mata Ren Du Xing tiba-tiba bergetar. Apa yang salah? Qin Fei Yang terkejut. Ren Du Xing menunjuk ke suatu tempat di tengah gunung dan berkata, lihat ke sana, bukankah ada pintu masuk gua. Qin Fei Yang dan Yan Wei menoleh, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Di atas tebing memang ada pintu masuk gua. Di dalam gua gelap, tetapi pintu masuk gua sangat kecil, dan ada semak di depannya, jadi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Selain itu, tanda di pintu masuk gua masih baru. Jelas sekali bahwa itu baru saja digali. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah Ren Du Xing berubah. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen terkejut. Ren Du Xing berkata, saya tahu kemana Dong Qing dan Lu Xing Chen serta keempat binatang suci pergi. Di mana? Keduanya dengan cepat bertanya. Ikuti aku. Ren Du Xing berteriak. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Namun, pada saat ini, Raja Keradan Kaisar binatang lainnya tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya. Binatang buas lainnya juga memandang mereka bertiga secara bersamaan, mata mereka dipenuhi keganasan. Mata Ren Du Xing bergetar, melihat keempat kaisar binatang, dan berkata dengan suara yang dalam, mereka benar-benar masuk. Ya, sumber kekuatan telah lama menjebak kita, tentu saja kita harus menghancurkannya sebelum kita pergi. Raja Keradan senyum dingin. Apa? Mereka ingin menghancurkan sumber kekuatannya. Qin Fei Yang terkejut, dan dengan cepat melihat ke pintu masuk gua dan bertanya, Paman Ren, apakah sumber kekuatannya tidak ada padamu? Tidak. Ren Du Xing menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang terkejut, apakah kamu belum menguasainya? Mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Dia. Raja Keradan senyum menghina dan berkata, benda suci macam apa yang merupakan sumber kekuatan. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia telah menguasainya, dia tidak dapat mengambilnya. Dia hanya dapat menghancurkannya. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ren Du Xing sangat marah. Apakah begitu? Sekarang kita semua berkumpul di sini, seteguk air liur dari kami masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Bagaimana kamu akan melawan kami? Raja Kera berkata dengan nada menghina. Jadi bagaimana jika jumlah kita lebih banyak? Yan Wei maju selangkah, dan aura kaisar yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Raja Kera menyeringai dan berkata, aku tahu kamu adalah kaisar tempur, tapi itu sia-sia. Dentang. Sebelum suaranya memudar, pedangki yang mengejutkan menyapu dari gurun di bawah, menggulung pasir kuning dan menebas ke arah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Hati-hati. Teriak Yan Wei. Dia mendorong Qin Fei Yang dan dua lainnya menjauh dengan telapak tangan dan kemudian menggunakan sembilan langkah setan langit. Dalam sekejap, dia mengambil sembilan langkah. Auranya melonjak hingga seperti kaisar tempur bintang enam. 1149. Namun, bukan hanya pedangki yang tidak hancur, namun kaki dan pahai Yan Wei juga terkoyak oleh pedangki. Darah segar mengalir keluar. Merasa. Merasa sakit yang menyayat hati itu membuat Yan Wei menghirup udara dingin. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi panik. Kekuatan destruktif dari pedangki ini beberapa kali lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Jika ini terus berlanjut, bahkan tubuhnya akan terkoyak oleh pedangki. Hampir terlambat. Dia buru-buru melesat ke samping dan menghindari serangan fatal itu. Tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan Ren Du Xing yang tidak jauh darinya tercengang. Budidaya Kaisar tempur bintang dua dengan sembilan langkah iblis surgawi yang sempurna tidak dapat memblokir pedangki. Siapa sebenarnya itu? Sangat menakutkan. Kamu benar-benar beruntung. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang terdengar dari gurun di bawah. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Seorang wanita berpakaian putih bergegas keluar dari tanah, menyebabkan badai pasir memenuhi langit. Dia mendarat di depan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Itu kamu. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Itu benar. Orang ini adalah Dong Qing. Dia awalnya mengira Dong Qing telah mengikuti empat binatang suci untuk menghancurkan sumber kekuatan. Dia tidak menyangka dia bersembunyi di sini. Yan Wei mengonsumsi pil penyembuhan dan pil generasi. Dia berdiri di depan Qin Fei Yang dan berteriak, kalian berdua pergi dan hentikan empat binatang suci. Saya akan tinggal di sini dan menunda dia. Anda. Tidak. Dong Qing mengangkat lengannya dan menggoyangkan jari telunjuknya. Wajahnya penuh penghinaan. Di tangannya yang lain, dia memegang pedang merah tua, yang sangat tajam. Yan Wei melirik ke arah pedang pertempuran merah dan berkata dengan dingin, tidak peduli level senjata apa yang kamu miliki di tanganmu, jangan berpikir untuk melewatiku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dong Qing tersenyum menghina dan mengambil langkah menuju Yan Wei. Pedang pertarungan merahnya berdengung dan memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Murid Qin Fei Yang menyusut. Dia mengambil tulang rusuknya dan melemparkannya ke Yan Wei. Jangan berusaha sekuat tenaga. Tunda saja dia. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyapu Ren Du Xing sebelum berkedip menuju pintu masuk gua. Apakah dia baik-baik saja? Ren Du Xing bingung. Jangan khawatir. Kata Qin Fei Yang. Sekalipun ada masalah, mereka hanya bisa membiarkan Yan Wei tinggal. Bagaimanapun, hanya Yan Wei yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dong Qing. Pada saat yang sama, Yan Wei meraih tulang rusuknya dan bergegas menuju Dong Qing tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, tulang rusuk dan pedang merah bertabrakan di udara. Dentang. Suara logam meledak, bergema di langit dan bumi. Aura destruktif menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Murid Raja Monyet dan Kaisar Binatang lainnya menyusut. Mereka buru-buru memimpin rakyatnya dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun meski begitu, masih banyak binatang yang terkena dampak dan mati. Darah mereka terciprat ke langit. Untuk sesaat, tempat itu dipenuhi dengan suara gemuruh. Pada saat yang sama. Setelah tabrakan, Yan Wei dan Dong Qing mundur beberapa kaki, wajah mereka pucat. Dong Qing segera mengangkat alisnya. Tulang rusuk ini bisa bersaing dengan pedang perang di tangannya. Yan Wei juga menunduk untuk melihat tulang rusuknya. Namun, hanya ada tanda putih di tulang rusuknya. Tiba-tiba, kepercayaan dirinya meroket. Desir. Dia menatap Dong Qing dan berkata, pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Dia mengambil sembilan langkah iblis surgawi lagi. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan auranya menembus langit. Dia seperti dewa perang yang turun ke dunia. Dong Qing menatap Qin Fei Yang dan Ren Du Xing. Melihat keduanya bergegas masuk ke dalam gua, dia langsung mengerutkan kening. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia tiba-tiba menarik pandangannya dan menatap Yan Wei. Matanya yang dingin seperti ular berbisa, membuat kulit kepala tergelitik. Dentang. Retakan. Gemuruh. Pertempuran sengit segera dimulai. Keduanya bertarung di gurun dan hutan. Langit gelap dan bumi gelap, dan angin kencang. Pada saat yang sama. Menggunakan langkah hantu, Qin Fei Yang membawa Ren Du Xing ke lorong yang gelap dan suram dengan kecepatan kilat. Ren Du Xing berkata dengan cemas, Fei Yang, sebelum kita menyingkirkan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan sumber kekuatannya. Saya mengerti. Mata Qin Fei Yang kabur. Dia bertanya, seberapa jauh sumber listrik dari sini. Ren Du Xing berkata, tidak jauh. Dengan kecepatanmu saat ini, kamu akan segera tiba. Ledakan. Tapi begitu dia selesai berbicara, suara yang memekatkan telinga terdengar dari dalam lorong. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Oh tidak, mereka sudah mulai. Ekspresi Ren Du Xing berubah. Qin Fei Yang juga cemas. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari matanya. Sambil berpikir, Fieper dan Wolf King muncul begitu saja. Dia berteriak, segera keluar dan bunuh semua keturunan itu. Selama mereka membunuh keturunan di luar, bahkan jika sumber kekuatan dihancurkan oleh empat binatang suci, itu tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Dipahami. Wolf King dan Fieper saling berpandangan. Aura pembunuh segera mengelilingi mereka saat mereka berbalik dan bergegas keluar. Qin Fei Yang juga memimpin Ren Du Xing dan terus terbang ke kedalaman. Ular kecil berbisa, darah kakakmu sudah mendidih. Jangan bertengkar dengan kakakmu nanti. Suara dominan Raja Serigala bergema melalui terowongan. Jangan khawatir, kakak Serigala. Aku akan mendukungmu dengan seluruh kekuatanku. Aku jamin kamu akan bersenang-senang membunuh. Tapi jangan lupa untuk menjaga adikmu di masa depan. Suara Fieper yang menyanjung juga terdengar. Kamu cukup bijaksana. Kakakmu menyukainya. Wolf King tertawa dan memperingatkan lagi, tetapi nanti, kamu harus berhati-hati terhadap racun ular piton pasir bersayap. Kinsey kecil hampir mati karena racun itu. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan mencobanya. Nada suara Fieper penuh dengan penghinaan. Katakanlah, menurutmu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Apakah perlu mengatakannya? Itu pasti Dongking. He he, ketika Dongking membunuhnya, Kinfei yang tidak lagi memiliki ahli untuk melindunginya. Pada saat itu, kaisar ini pasti akan menyiksanya. Ya, dia harus membayar kembali hutangnya di masa lalu seratus kali lipat. Raja Kra dan tiga kaisar binatang suci lainnya berdiri di kejauhan. Melihat pertarungan antara Dongking dan Yanwei, mereka mencibir lagi dan lagi. Mereka tidak menyadari bahwa dewa kematian telah tiba. Haha. Semut, adikmu ada di sini. Cepat berlutut dan beribadah. Tiba-tiba. Tawa liar terdengar di langit. Wolfking bergegas keluar dari lorong seperti sambaran petir. Setelah melirik Yanwei dan Dongking, dia bergegas menuju Raja Kra dan tiga kaisar binatang suci lainnya. Fieper mengikuti di sampingnya. Kulitnya, rambut panjangnya, dan bahkan matanya telah berubah menjadi hijau. Dia seperti roh jahat dengan gas beracun yang membubung ke langit. Melihat manusia dan serigala, mata tajam Raja Kra dan tiga kaisar binatang suci lainnya juga dipenuhi dengan cahaya pembunuh yang menakjubkan. Pada saat yang sama. Di kejauhan, Dongking juga melihat ke arah Wolfking dan Fieper. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia dengan marah berteriak, Dasar idiot, pria itu adalah biksu pertempuran bintang sembilan. Kenapa kamu masih belum berlari? Dia juga tidak mengerti mengapa yang memiliki begitu banyak ahli yang bersembunyi di sekitarnya. Meskipun biksu pertempuran bintang sembilan rentan di depannya, bagi Raja Kra dan binatang suci lainnya, tidak diragukan lagi itu adalah sebuah bencana. Apa? Orang suci pertempuran bintang sembilan? Mendengar suara Dongking, Raja Kra dan tiga kaisar binatang suci lainnya gemetar. Berlari. Raja Kram Raung. Sekelompok binatang yang berkumpul di belakang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Berlari. Fieper tertawa dan menggunakan teknik tambahan yang sempurna. Dalam beberapa tarikan napas, dia berada di atas kelompok binatang itu. Ledakan. Gas beracun yang menakjubkan itu mengalir turun seperti air terjun. Dalam sekejap, batas gas beracun yang sangat besar terbentuk dan menjebak semua binatang di dalamnya, termasuk Raja Kra dan tiga kaisar binatang suci lainnya. Itu beracun. Wajah Raja San Piton berubah. Fieper melirik keempat kaisar binatang suci dan memusatkan pandangannya pada San Piton King. Dia berkata, Saya mendengar bahwa Tuan Muda pun hampir terbunuh oleh racun Anda. Saya sangat penasaran seberapa beracun-racun Anda. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Raja San Piton mengangkat kepalanya dan meraung. Gelombang racun yang mengerikan membanjiri langit dan mengalir menuju Fieper. Dia memiliki keyakinan penuh pada racunnya. Guyuran. Fieper tidak menghindar dan tenggelam oleh racunnya. Kamu tidak menghindar. Anda sedang mendekati kematian. Raja San Piton mencibir. Dalam pandangannya, Fieper sudah mati. Tapi tiba-tiba, Fieper mengangkat lengannya dan menyekar racun di wajahnya. Dia menatap San Piton King dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Racunmu sungguh menjijikkan. Bagaimana ini mungkin? Raja San Piton melotot. Raja Kera, Raja Lang, dan Raja Singa juga tidak percaya. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya racun Flying San Piton. Bahkan Battle Saint Bintang 9 pun tidak bisa selamat. Namun, manusia ini berlumuran racun tetapi tetap bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak bisa melakukannya. Bunuh dia untukku. San Piton King menggelengkan kepalanya dengan liar dan meraung. Ledakan. Guyuran. Dalam sekejap, semua piton pasir terbang di batas gas beracun membuka mulutnya yang berdarah dan meludahkan racun. Ada lebih dari seratus ribu piton pasir terbang di sini. Adegan seperti apa yang akan terjadi jika mereka meludahkan racun bersama-sama? Sulit untuk dibayangkan. Pendeknya. Saat ini, kekosongan itu penuh dengan racun. Itu seperti gelombang besar yang menutupi langit dan mengalir menuju viper. Penghinaan di wajah viper menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, pori-porinya terbuka, dan gas beracun dari racun itu tersedot ke dalam tubuhnya. Ini. Saat ini. Semua binatang buas menatap viper dengan tidak percaya. Bola mata mereka hampir rontok. Ia justru berinisiatif menyerap gas beracun ular piton pasir terbang. Apakah orang ini masih manusia? Nyaman. Kalau begitu sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan gas beracunku. Wajah viper penuh kenikmatan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi auranya sedikit menguat. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melambaikan tangannya dan ribuan helai gas beracun jatuh. Seperti gangren yang menempel pada tulang, penyakit itu mengalir ke tubuh piton pasir terbang tersebut. Merasa. Saat ini. Semua piton pasir bersayap melolong kesakitan di udara. Tubuh mereka membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, hanya tulang putih yang tersisa dan terjatuh. Ini. San Piton King sangat ketakutan. Raja Kera, Raja Lang, dan Raja Singa juga gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin manusia memiliki racun yang begitu mengerikan di dalam tubuhnya? Suara mendesing. Saat ini. Wolf King memasuki batas gas beracun. Dia sekarang menjadi Battle Saint bintang 3. Tentu saja, kecepatannya tidak bisa mengimbangi Battle Saint Vipper bintang 9. 1150. Ini. Maaf, aku membunuh terlalu banyak secara tiba-tiba. Vipper tersenyum malu-malu dan berkata, Tapi aku akan menyerahkan Raja San Piton padamu. Itu ikan besar. Wolf King memandang San Piton King dan tertawa, Itu memang ikan besar. Mata Raja San Piton menjadi dingin. Sikap menghina seperti itu hanyalah penghinaan terhadapnya. Tapi Wolf King menutup mata terhadap mata dingin San Piton King dan bercanda, Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Anda ingin bersaing dengan Vipper dalam hal racun, Bukankah Anda mencari masalah? Bajingan. Pergi ke neraka. Raja San Piton menjadi marah karena merasa terhina. Dibandingkan dengan piton pasir bersayap lainnya, Tubuhnya sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 1 meter, Dan tubuhnya ditutupi sisi kuning. Suara mendesing. Saat ini, Tubuhnya bersinar terang seperti anak panah yang terang, Membawa amarah yang mengerikan, Menembak ke arah Wolf King. Wolf King tersenyum menghina. Setelah bertahun-tahun, Budidaya Raja San Piton juga telah berhasil, Dan kini ia menjadi seorang battle saint bintang 1. Namun bagi Wolf King, Seorang battle saint bintang 3, Hal itu tentu saja bukan apa-apa di matanya. Ia berdiri seperti manusia, Dan tubuhnya mengembang tertiup angin. Dalam sekejap mata, Serigala raksasa muncul entah dari mana, Dan aura sucinya meraung ke segala arah. Apa? Momentum ini telah melampaui kita. Raja Kera, Raja Elang, Dan Raja Singa semuanya mengubah ekspresi mereka. Cahaya kunang-kunang ingin bersaing dengan matahari dan bulan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Serigala tersenyum dingin. Dia menamparkan dengan cakarnya, Dan bahkan aura pertempurannya tidak terlihat. Ditemani oleh raungan yang menyakitkan, Raja Sen Piton terlempar di tempat. Tubuhnya terbelah menjadi empat atau lima bagian, Dan darah terciprat ke langit. Mati. Teta Wang tercengang. Meskipun Sen Piton King dan Wolf King terpisah dari dua alam kecil, Mereka tidak boleh dibunuh secara instan, bukan. Berlari. Raja Kera tiba-tiba meraung. Untuk sesaat, Kawanan binatang berada dalam kekacauan, Dan mereka bergegas menuju penghalang gas beracun satu demi satu. Namun, Penghalang gas beracun itu sekokoh batu. Tidak peduli seberapa keras pukulannya, Ia tidak bergetar sama sekali. Sebaliknya, Binatang buaslah yang mati satu demi satu di bawah gas beracun. Aku akan menanganimu dengan cara yang sama seperti kamu menangani Kin Si kecil saat itu. Putus asa. Wolf King tertawa terbahak-bahak saat dia membantai ke segala arah. Dengan adanya penghalang gas beracun, Raja Monyet dan binatang buas lainnya tidak punya tempat untuk lari. Mereka hanya bisa menunggu kematian dengan putus asa. Wajah Dong King tenggelam saat dia melihat pria dan serigala itu membantai kerumunan. Dia memelototi Yan Wei dan berkata, Saya akui, saya telah meremehkan Anda. Senang sekali kamu mengetahuinya. Yan Wei mencibir. Tetapi biarpun kamu membunuh mereka semua, itu tidak akan mempengaruhi rencana kita sedikitpun. Rencana. Hati Yan Wei bergetar saat dia bertanya dengan curiga, Apa rencanamu? Saat kamu pergi ke neraka, Raja Neraka akan memberitahumu. Lengan Dong King gemetar saat pedang merah di tangannya menembakkan 10.000 sinar pedang ki ke arah Yan Wei. Aku khawatir kamulah yang masuk neraka hari ini. Semangat juang Yan Wei melonjak ke langit. Dia mengangkat tulang rusuknya dan dengan keras menghantamkannya ke arah pedang ki. Ledakan. Retakan. Tiba-tiba, Kekosongan di tempat ini berputar dan tanah tenggelam. Gelombang udara destruktif mengalir ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk di lautan, menghancurkan segalanya. Entah itu pembantaian Wolf King atau pertarungan sengit Yan Wei, keduanya telah mencapai klimaks. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Ngarai itu diselimuti suasana yang tragis. Ledakan. Pada saat yang sama, suara bombardir di ujung lorong juga tak henti-hentinya. Suara pemboman datang dari sebuah gua. Gua itu panjangnya sekitar 100 kaki. Sebuah kristal hitam digantung di tengah gua, memuntahkan gumpalan kabut hitam. Di sekitar kristal itu berdiri empat binatang buas dan seorang pria berjubah putih. Mereka dengan gila-gilaan membombardir kristal hitam itu. Pria berkulit putih tampak persis sama dengan Qin Fei Yang. Jelas sekali. Dia adalah orang yang membantai tentara hitam yang tak terkalahkan di kota Iron Ox. Selama periode ini, lautan kimiliknya telah diperbaiki, dan budidayanya telah kembali ke kondisi puncaknya. Keempat binatang buas itu adalah monyet, elang salju, singa naga api, dan ular piton pasir bersayap. Di antara mereka, monyetlah yang terkuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kaisar. Itu benar. Itu adalah monyet suci yang dilepaskan Qin Fei Yang. Tiga binatang buas lainnya tidak diragukan lagi adalah singa suci, elang suci, dan piton suci. Aura mereka serupa. Mereka semua adalah orang suci pertempuran bintang enam. Pria berbaju putih berkata dengan suara yang dalam, saya sudah bisa merasakan aura Qin Fei Yang. Dia mendekat dengan cepat. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Mengapa kita takut padanya? Dengan kekuatanku saat ini, membunuhnya semudah menyembeli anjing. Monyet suci mencibir. Elang suci, singa suci, dan piton suci juga penuh dengan penghinaan. Meskipun level kultivasi mereka saat ini sudah turun hingga ke tingkat malaikat pertempuran bintang enam, pada puncaknya, siapakah di antara mereka yang bukan dewa palsu yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain? Karena itu, mereka memandang rendah Qin Fei Yang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Apakah begitu? Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara dingin terdengar. Segera setelah, Qin Fei Yang membawa Ren Duxing dan turun ke dalam gua. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Mata monyet suci tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Qin Fei Yang memandang monyet suci dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melirik pria berkulit putih dan tiga binatang suci lainnya. Akhirnya, dia melihat kristal hitam itu dan bertanya, Paman Ren, apakah itu sumber kekuatannya? Itu benar. Ren Duxing mengangguk. Murid Qin Fei Yang sedikit menyusut. Aura kristal hitam itu tidak kuat, tapi memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ia juga menemukan bahwa kristal hitam itu persis sama dengan kristal lima warna baik dalam bentuk maupun ukurannya. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Yang satu berwarna hitam dan berkilau, sedangkan yang lainnya berwarna-warni. Manusia terkutuk, serahkan hidupmu. Monyet suci sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang dia melihat Qin Fei Yang mengabaikannya, dia langsung marah. Ia meraung dan auranya meledak. Ia mengangkat tinjunya sebesar batu kilangan dan meninju ke arah Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menatap Monyet Suci. Budidaya orang ini sebenarnya telah pulih seperti kaisar tempur bintang tiga. Desir. Dia meraih Ren Duxing dan menghindar ke sisi lain. Ledakan. Monyet Suci meninju dinding batu gua, menyebabkan seluruh gua bergetar hebat. Murid Qin Fei Yang menyusut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pukulan Monyet Suci sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Namun, gua tersebut hanya bergetar sesaat sebelum tenggelam. Lebih-lebih lagi. Tempat yang ditabrak Monyet Suci hanya mengeluarkan sedikit debu. Mungkinkah gua ini sama dengan Pulau Dewata dan Pulau Naga, dan telah ditempa oleh kekuatan Suci seseorang? Binatang Suci menarik tinjunya dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Ia mencibir, kaisar tempur bintang dua di sampingmu harus ditahan oleh Dong Qing. Terus, Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Monyet Suci berkata, tanpa perlindungan kaisar tempur bintang dua, kamu masih berani masuk. Apakah kamu tidak ingin mati? Apakah begitu? Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, kamu, seorang kaisar tempur bintang tiga, mungkin tidak dapat mengancamku. Arogan. Monyet Suci sangat marah. Kekuatan kaisarnya seperti air terjun yang menerkam ke arah Qin Fei Yang. Aku serius. Saya mendengar dari Paman Ren bahwa Anda telah pulih kekekuatan kaisar tempur. Sebenarnya, saya sangat menantikannya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda hanya akan menjadi kaisar tempur bintang tiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan Wang Cai muncul. Ledakan. Dan Wang Cai segera melambaikan tangannya. Kekuatan kaisarnya meraum dan bertabrakan dengan kekuatan kaisar monyet suci. Dengan suara keras, tubuh dan Wang Cai bergetar dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, dan Wang Cai hanyalah seorang kaisar tempur bintang satu. Dari segi kekuatan kaisar, dia jelas bukan tandingan monyet suci. Sebenarnya ada seorang kaisar tempur yang bersembunyi di sampingmu. Pupil pria berpakaian putih itu berkontraksi. Fondasi saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Qin Fei Yang meliriknya dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah dan Wang Cai dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Dan Wang Cai menyeringai. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, jika aku bahkan tidak bisa menghadapi kaisar tempur bintang tiga, apakah aku masih layak menjadi salah satu dari sepuluh pahlawan laut azure? Qin Fei Yang tertawa. Dan Wang Cai memandang monyet suci dengan jijik dan berkata, monyet kecil, ku dengar kamu sangat kuat. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bermainlah denganku. Apakah kita masih perlu keluar? Satu pukulan? Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Monyet suci mengambil langkah maju dengan kekuatan yang ganas. Tinjunya, yang terlihat seperti terbuat dari besi suci, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia saat meninju ke arah dan Wang Cai. Saya khawatir kekuatan kecil ini tidak cukup. Dan Wang Cai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah domen emas muncul di sekujur tubuhnya. Ketika domen ini muncul, auranya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia menerobos belenggu kaisar tempur bintang satu dan melangkah ke anah kaisar tempur bintang dua. Namun, ini belum berakhir. Auranya masih meningkat. Ledakan. Akhirnya, budidayanya dengan kuat menerobos kerana kaisar tempur bintang tiga. Apa yang sedang terjadi? Pria berpakaian putih, singa suci, elang suci, dan piton suci semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kinfei yang juga sangat terkejut. Dia bertanya dengan bingung, ini bukan teknik terlarangmu, kan? Ya. Ini adalah teknik terlarangku, domen cahaya suci. Ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak dua alam kecil. Kata dan Wang Chai. Setelah mengatakan itu, matanya menjadi linglung. Dia mengangkat lengannya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah monyet suci. Ledakan. Telapak tangan dan tinju bertabrakan dalam sekejap. Monyet suci terlempar dan menabrak dinding batu di belakangnya. Dia langsung merasa pusing dan melihat bintang. Kuat. Hati Kinfei yang bergetar. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bisa membunuhku dalam sekejap. Dan Wang Chai menatap monyet suci dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan paksa menarik monyet suci ke dalam lorong. Manusia, kamu benar-benar membuatku marah. Monyet suci meraung dengan marah. Pertarungan antara manusia dan binatang terjadi di bagian itu. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan menatap pria berpakaian putih dan tiga binatang suci lainnya. Ia berkata sambil tersenyum, sekarang giliran kami. Kalian semua adalah battle scene bintang enam. Kalian tidak akan mengecewakanku, kan? Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Pria berpakaian putih dan ketiga binatang suci itu saling memandang dan tertawa sinis di saat yang bersamaan. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian putih dan tiga binatang suci melepaskan aura suci mereka dan menyerang Kinfei yang. Paman Ren, jangan bergerak. Kinfei yang melambaikan tangannya. Aura pertarungannya muncul dan membentuk penghalang untuk melindungi Ren Duxing. Segera setelah, dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan soaring dragon art. Budidayanya langsung melonjak ke ranah battle scene bintang enam. Bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian putih itu tercengang. Tidak ada yang mustahil bagiku. Kinfei yang mendarat di depan pria berpakaian putih dan melancarkan serangan telapak tangan. Aura pertarungannya melonjak dan serangan telapak tangannya seperti guntur. Jadi bagaimana jika kamu memiliki budidaya seorang battle scene bintang enam? Kamu harusnya tahu kalau kita punya empat battle scene bintang enam di sini. Tiga binatang suci berada di alam dewa palsu pada puncaknya. Pria berpakaian putih itu meraung dan menyerang Kinfei yang dengan marah. Terima kasih telah menonton!